7 pendekar Tian Sanjilid 8. Dengan kipas bajanya, ternyata Hui Hang juga mahir menotok, ilmu menotoknya ternyata lebih lihai daripada Beng Kian, ditambah gerakannya gesit dan enteng, kipasnya selalu mengincar tempat berbahaya, sedang tangan lain pun tidak menganggur, bila kipas di tangan kanan menyerang, maka tangan kiri berbareng juga memukul dengan lihai. 8. Beruntung Eng Jiao Kang dan Kim Najiu kedua bersaudara liok cukup sempurna, lagi pula mereka bisa bekerja sama secara rapat sehingga Hui Hang pun tak berani terlalu mendesak. 9. Pertarungan hebat ini berlangsung sampai ratusan jurus, berulang-ulang dengan pukulan yang mematikan, kedua bersaudara liok bertahan mati-matian, mereka terdesak hingga hanya bisa bertahan dan tak mampu balas menyerang. 10. Kedua orang ini bisa celaka, ujar Tiong Bing setelah sekian lama. Eng Jiao Kang dan Kim Najiu itu hanya bermanfaat untuk menyerang tetapi tidak menguntungkan. 11. Untuk bertahan, mereka terdesak oleh musuh hingga beruntun harus menjaga diri, tidak lama lagi mereka tentu akan kecundang. 11. Betul saja tidak lama kemudian kedua saudara liok sekonyong-konyong terpekik terus berlari pergi, tetapi gerakan Hui Hang lebih cepat dari mereka, sekali mengenjot tubuh kembali ia sudah mencegat di depan mereka. 12. Sambil berteriak, Soa Buting dan Liu Tai Hiong segera memimpin gerombolannya menerjang maju. 13. Hanya orangnya dan tidak mau barangnya, hitung-hitung memberi sedikit muka pada si tua bangka Si Beng, terdengar pula suara tajam Hui Hong. 14. Paras muka Beng kian merah padam saking kusarnya, ia mengangkat huncuenya menyerang mati-matian dan mencoba mencegah keinginan orang, 15. Tetapi dalam pertarungan yang gaduh itu huncuenya kena dibikin terbang oleh tombak Soa Buting, sedang kawanan berandal di samping sana telah melemparkan tali pengikat kuda, ia berhasil dibikin terjungkal oleh tali tersebut dan diringkus liutai hiong terus diikat pada sebatang pohon di tepi jalan. 15. Para pengawal kereta lainnya walaupun berbadan kekar dan paham ilmu silat juga, tetapi mana bisa menahan kawanan berandal yang berjumlah lebih banyak, dalam sekejap saja mereka sudah terdesak sampai suatu pojok, 15. Mereka hanya bisa menyaksikan Soa Buting dan Liu Tai Hiong memimpin orang-orangnya menerjang kereta tanpa berdaya. 16. Tiong Bing dan Wan Lian menyaksikan kejadian itu dengan menyembunyikan diri di tepi jalan, jarak mereka dengan kereta-kereta itu hanya belasan tombak jauhnya. Sebenarnya sudah berkali-kali Wan Lian melarang Tiong Bing ikut campur tangan, tapi kini menyaksikan kawanan berandal mulai menggerayangi kereta-kereta itu dan menarik tirainya, wanita-wanita yang berada di dalam berteriak-teriak dan menangis. Tak tahan lagi timbul kegusaran kuih Tiong Bing. Kawanan penyamun ini berani menghina wanita, mari kita hajar mereka ajak Tiong Bing. Baik, sahutuan Lian sambil melompat keluar. Kau pergi melayani kedua pimpinan mereka, aku pergi mengusir kawanan berandal yang lain. Segera Tiong Bing melolos pedang pusaka Tengkau Pokiam, ia meloncat bagai burung menubruk ke tengah kalangan, belasan berandal yang mencoba maju merintangi, dengan sekali gertak, Tiong Bing memutar pedangnya, maka dalam sekejap saja tombak dan golok musuh yang merintangi itu sudah kena tertabas semua. Melihat itu, Soabu Ting terkejut, dari samping dengan cepat tombaknya menusuk, tetapi Tiong Bing telah memutar tubuhnya kembali dan segera ia menggertak, pedangnya bergerak, menyusul terdengar suara keraak. Tombak Soabu Ting yang mempunyai berat lebih 40 kati sudah terkuning sampai tangannya tergetar sakit, lekas ia menyeret kuningan tombaknya dan mengambil langkah seribu. Di saat Tiong Bing mengunjuk kegagahannya, di sebelah sana Wan Lian juga sudah memburu sampai di dekat kereta, kawanan berandal itu tengah menarik dan menyobek tirai sutra dan merusak pintu kereta. Segera Wan Lian mengayun tangannya memberi hadiah berupa pasir sakti. Kawanan berandal itu agaknya sudah berpengalaman, begitu terkena senjata pasir dan merasa gatal pegal, segera ada yang berteriak, ini adalah pasir beracun. Kalau tidak beracun, mana kamu kenal keliayanya bentak Wan Lian tertawa dingin sambil tangannya masih terus menghamburkan pasirnya itu. Keruan saja kawanan berandal itu berteriak-teriak terus lari tunggang-langgang. Sekilas Wan Lian melihat pada kereta ketiga masih ada kaum berandal itu, mereka sudah dapat merampas beberapa gadis untuk dibuat tameng. Wan Lian menjadi gusar, ia tak menggunakan pasirnya lagi, segera ia melolos pedang dan memburu maju, pedangnya menusuk dengan cepat luar biasa sambil dibarengi dengan bentakan nyaring, dua orang berandal segera dibikin roboh. Waktu Wan Lian menyapu dengan kakinya lagi, kawan berandal itu pun terjungkal ke bawah kereta. Tanpa ayah lagi segera Wan Lian memburu berandal ketiga, tiba-tiba berandal itu mendorong ke depan gadis yang ia kempit untuk menyambut tusukan pedang Wan Lian, Tetapi Wan Lian sudah membalikan tangan, ujung pedangnya mendadak berbelok ke kiri, gerakannya sangat cepat, menurut dugaannya dengan gampang sekali berandal itu akan bisa segera dibereskannya, siapa tahu waktu pedangnya mengenai sasarannya, segera terdengar suaranya ring, pedangnya malah membalik, ternyata pedangnya menusuk sebuah perisai. Berandal itu ternyata Liu Taihiong adanya, ia telah mendahului menerjang kereta sebelah tengah, waktu pintu kereta dirusak, ia terpesona oleh enam orang gadis cantik jelita yang berada di dalamnya, ia memilih seorang di antaranya yang paling manis terus dikempit keluar, waktu itulah Wan Lian memburu datang. Karena sayang melepaskan mangsanya, ia lantas melawan di atas kereta itu. Berulang-ulang Wan Lian mengirimkan beberapa tusukan, tetapi dengan gesit berhasil ditangkis Liu Taihiong. Karena orang menggunakan gadis yang dikempitnya sebagai tameng, walaupun Wan Lian jauh lebih tangguh, tetapi dalam sekejap susah juga untuk mengalahkannya. Karena serangan makin gencar, Liu Taihiong menjadi kewalahan, tiba-tiba ia mengangkat gadis yang ia kempit itu dan diayunkan ke depan, ia memancing pedang Wan Lian ke samping, habis itu segera ia melompat turun dari kereta sambil bergelak tertawa. Tak tahunya, belum habis ia tertawa, sekonyong-konyong ia merasakan punggungnya kesakitan, bagai layang-layang putus menangnya ia terguling ke bawah. Kiranya pada waktu Tiong Bing memburu Soa Buting dalam seribu kerpotannya ia berpaling, dilihatnya Wan Lian sedang bertarung di atas kereta, segera ia menyambitkan sebuah hanting-hanting emas dan tepat dapat mengenai jalan darah di punggung Liu Taihiong. Sementara itu Wan Lian sudah menyusul melompat ke bawah kereta, tiba-tiba Liu Taihiong melemparkan gadis di tangannya ke jurusannya, lekas ia memasukkan pedang ke sarungnya dan menyambut gadis itu dengan kedua tangannya. Cici, jangan takut demikian katanya sambil menepuk pelahan gadis yang berada di pangkuannya itu. Gadis itu baru saja kaget, ketika tiba-tiba merasa berada dalam pelukan seorang pemuda, ia meronta dan mendorong. Tak terduga tempat di mana tangannya menyentuh, ternyata mengenai tempat yang lunak empuk. Dalam pertempuran teru itu, Wan Lian ternyata lupa bahwa dirinya telah menyamar sebagai seorang laki-laki, kini kena tersentuh oleh gadis itu, barulah mendadak ia sadar. Cici, harap jangan bersuara, aku serupa denganmu, juga seorang perempuan, ia membisiki telinga gadis itu sambil melepaskan pelukannya. Terima kasih atas budi pertolongan Cici, kata si gadis. Jangan kau panggil aku Cici, aku sudah senang, ujar Wan Lian. Gadis itu pun tergolong cerdik, betul saja segera ia berganti panggilan, terima kasih Kong Chu. Siapa namamu tanyawan Lian? Mengapa sampai di sini? Apakah nona-nona ini semua keluargamu? Aku bernama Cikiok, sahut gadis itu. Aku adalah biduan dari Soh Chiu yang dibeli, nona-nona ini tidak ku kenal, kabarnya juga dibeli. Selagi Wan Lian bertanya, mendadak dilihatnya keadaan sekitarnya kalang kabut, kawanan berandal berlari simpang siur dan terdengar Kui Tiong Bing sedang menariakinya. Sesudah Kui Tiong Bing merobohkan Liu Taihiong dengan Kim Goannya, ia mengejar maju pula. Kawanan berandal sama ketakutan dengan pedang pusakanya dan semuanya kabur, lekas Hek Hui Hang meninggalkan kedua saudara Liu untuk mencegatnya, tetapi tak berhasil menenteramkan orang-orangnya. Dan belum sempat Hui Hang melihat musuh dengan jelas, ia sudah merasa silau oleh sinar dingin pedang yang menyambar ke mukanya, ia terkejut sekali. Untung gerak tubuhnya enteng dan gesit, beruntun ia menghindarkan tiga serangan, tetapi segera ia mengerti kalau tidak sanggup menandingi Tiong Bing, sambil menunggu serangan keempat lawan datang, cepat sekali ia mencelat ke belakang, setelah itu kipas bajanya mendadak ia lepaskan untuk menyambut ujung pedang musuh. Mendadak Tiong Bing mendengar ujung pedangnya berbunyi nyaring riuh dan lelatu api meletik, belasan anak panah kecil telah menyambar, cepat ia menurutkan kedua kakinya dan meloncat tinggi, berbareng pedangnya diputar hingga anak-anak panah itu terkurung, habis itu dengan enteng ia menancapkan kakinya kembali ke tanah. Tapi kesempatan itu telah digunakan Hek Hui Hang untuk lari ke tepi sungai dan segera ia menceburkan diri ke dalam sungai terus burun. Kiranya serangan tadi adalah gerak serangan yang paling lihai dari Hek Hui Hang bila jiwanya terancam. Kipas bajanya itu dibuat sedemikian rupa, sehingga begitu kipas terkurung, belasan ruji kipasnya segera beruban menjadi senjata tajam dan memidik ke arah musuh. Untung Kui Tiong Bing memiliki ilmu silat yang tinggi, bila tidak, pastilah ia tak bisa menghindarkan serangan yang mendadak itu. Sementara Soa Buting yang berlari lebih dulu ternyata tidak secepat Hek Hui Hang, baru saja ia sampai di tepi sungai, Kui Tiong Bing sudah mengayun tangannya lagi, sebuah hanting-hanting emas membuat batok kepalanya pecah berantakan. Keruan kawanan berandal itu berteriak ketakutan dan lari tunggang-langgang, Tiong Bing tidak sempat mengejar lagi, ia membalik tubuh untuk mencari Wang Lian. Dalam pada itu Wang Lian sudah melompat turun dari kereta, ia memutus tali ikatan Beng Kian. Dengan wajah guram, Beng Kian menjemput huncuenya yang tergeletak di tepi jalan, ia mengaturkan terima kasih dengan pelahan, kemudian ia menyalakan api terus menyedot pipa tembakaunya keras-keras guna menutupi perasaannya yang serba susah itu. Sementara itu kedua saudara Liu sudah memeriksa keadaan mereka, hanya dua buah kereta yang dirusak pintu dan tirainya, selebihnya tidak mengalami kerusakan. Mereka merangkap kedua tangannya sambil mengaturkan terima kasih pula pada Kui Tiong Bing dan Wang Lian serta menanyakan nama mereka. Dalam hati mereka sangat heran, terutama terhadap ilmu silat Tiong Bing yang tinggi, mereka sangat kagum. Melihat usia Kui Tiong Bing yang baru dua puluhan tahun, tetapi ilmu pedang dan senjata rahasianya sudah matang dan jitu, boleh dikata belum pernah mereka dengar apalagi menyaksikan. Dan belum Kui Tiong Bing dan Wang Lian menjawab pertanyaan orang, terdengar Beng Kian sudah mendahului membuka suara. Liok To'aya berdua, Katanya dengan dingin. Perlindungan Piao Kiok ini kami kembalikan. Dari sini ke Pak Hia tinggal jalan lapang saja, maka tidak usah dan tidak perlu perlindunganku lagi. Beng Piao Tau, mengapa kau berkata begitu sahut Liok Bing cepat sambil menarik tangan orang? Berkat nama Piao Kiok kalian yang tersohor, barulah kami bisa selamat sepanjang jalan sampai di sini, meski sekarang ini menghadapi sedikit kekecewaan, namun kalah menang adalah soal biasa. Ya, mungkin kami ada apa-apa yang salah, biarlah Kasuka memberi maaf. Setelah itu, mereka lantas memberi hormat. Beng Kian sangat tidak enak dan serba salah, tetapi terpaksa tidak bisa mengomel lagi. Dalam pada itu Kui Tiong Bing pun ikut menghiburnya. Liok Tau ayah berdua mempunyai ilmu silat sungguh tinggi, sedang kedua tuan tamu ini lebih tinggi lagi, kata Beng Kian memuji sambil menghela nafas. Bui Tiao Kiok dapat mempertahankan namanya, semua adalah berkat kalian, sekembalinya dari mengantar barang, segera akan ku beritahukan pada ayahku, agar segera menutup perusahaan kami, setelah itu barulah kami akan membalas budi kalian. Apalagi yang ia katakan memang sungguh-sungguh, dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan orang-orang di depannya ini, seorang lebih mahir dari yang lain, tak tahan lagi ia menjadi putus asa dan dingin harapan, ia tak ingin mencari makan lagi dari pekerjaan Kang Ou ini. Kedua bersaudara Liok itu hanya tersenyum mendengar kata-kata orang, mereka mencoba menyimpangkan urusan ini. Wan Lian dan Bui Tiong Bing berdua pun memperkenalkan diri mereka dengan nama samaran sekenanya, habis itu mereka lantas mohon diri untuk berlalu, tetapi kedua bersaudara Liok itu menahan mereka, dengan sungguh-sungguh mereka meminta untuk jalan bersama. Karena ajakan ini, Tiong Bing memandang Wan Lian ragu-ragu. Ternyata kalian begitu baik hati, terpaksa kami memiliki repot kalian, kata Wan Lian tiba-tiba tanpa berpikir lagi. Kedua bersaudara Liok menjadi girang mendengar orang bersedia menerima tawaran mereka. Segera mereka menyediakan dua ekor kuda, dan setelah membetulkan kerusakan kereta, mereka segera melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan kedua bersaudara Liok berkali-kali bertanya dan memancing jawaban orang, tetapi Wan Lian sangat cerdik, secara samar-samar ia menjawabnya. Begitu pula sebaliknya bila Wan Lian bertanya kepada mereka, secara samar-samar mereka juga menghindarkan pertanyaan-pertanyaan. Jika ditanya lebih pelit, mereka hanya menjawab dengan tertawa, setelah sampai di ibu kota, kami bersaudara tentu akan mengajak kalian ke tempat majikan kami untuk meminta maaf dan mengaturkan terima kasih. Wan Lian sudah berpengalaman, ia tahu pantangan orang Kang Ngowo untuk berbicara terus terang, maka ia pun tidak bertanya lebih lanjut. Sedang mengenai Beng Kian, sepanjang jalan ia hanya bungkam saja dan semangatnya lesu, walaupun dalam hati penuh rasa heran dan ingin tahu, namun ia tidak mau membuka mulut. Setelah berjalan belasan hari lagi, sampailah mereka dipak hia. Kui Tiong Bing melihat tembok benteng kota raja itu tinggi-tinggi, istana berjajar dengan megahnya, rumah bersusun-susun, sungguh indah dan menakjubkan. Ia sudah lama berdiam di pegunungan sunyi, kapan pernah melihat pemandangan yang permai ini? Pengah ia terpesona sambil memandang ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba terdengar Beng Kian berkata, Liok To'aya, Piau kini sudah diantar sampai di kota raja, mohon tanya harus diserahkan ke mana? Istana Perdana Menteri Nilan jawab Liok Bing tertawa sambil mencambuk kodanya. Mendengar nama tempat itu, Beng Kian terperanjat. Istana Perdana Menteri Nilan ia mengulangi. Ya, betul, Istana Perdana Menteri Nilan Liok Bing menegaskan sambil tersenyum. Dalam hati Beng Kian gusar sekali, hanya di mulut tak berani dilontarkan, tetapi Liok Bing sudah berpengalaman, ia sudah dapat menangkap perasaan orang. Bukan kami sengaja mempermainkan laoko, saudara, ia mencoba menerangkan. Tapi itu adalah usul Suya, Penasehat, Perdana Menteri kami, dan kami hanya menjalankan tugas menurut perintah saja. Kalau begitu, ketiga puluh enam gadis ini juga Perdana Menteri yang membeli tanyawan lian menimberung. Betul, Sahut Liok Bing. Suya menyuruh kami tampil ke muka meminta perantara antong Piao Kau dari Lam Hia agar dikawal Piao Kio kalian karena khawatir terjadi sesuatu di tengah jalan, maka telah meminjam bendera kalian untuk menghindari gangguan berandal-berandal yang tak senonoh. Hektometer, kiranya kau anggap kami sebagai macan gadungan saja, dapat dilihat tetapi tidak berguna untuk dipakai, hanya untuk menakut-nakuti berandal saja, pikir bengkian gemas. Tetapi kalau menemukan musuh tangguh masih perlu kalian berdua maju sendiri, makanya diam-diam kalian ikut terus di samping kereta. Ketika menemukan lawan keras, nyatanya kalian berdua juga tak sanggup melawannya. Lalu ia memutar kudanya, ia memberi hormat. Menurut aturan, katanya menyambung, seharusnya kami menyerahkan barang kawalan kami ke tempat pemiliknya, tetapi pintu istana Perdana Menteri terlalu lebar, rakyat kecil seperti ku ini tak berani sembarangan masuk, maka harap kau Suya, Chuan Guru, mewakilkan kami membawanya kembali sendiri, biarlah aku bengkian menerima budimu. Habis berkata, ia menjura juga pada Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian berdua menyatakan terima kasihnya. Lalu ia ke perak kudanya dan pergi. Nyata ia sangat mendongkol dan penasaran terhadap kedua orang Siliok dan Tong Piau Tau yang menjadi perantara, hanya terhadap Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian berdua saja ia merasa berhutang budi. Orang ini terhitung lelaki tulus juga, kata Tiong Bing dalam hati demi melihat orang pergi dengan rasa penasaran. Kemudian ia menarik Wan Lian dan bermaksud mohon diri juga, tetapi kembali Liu Bing mencegahnya. Kali ini berkat bantuan kalian, katanya. Maka jika Hing Tai, saudara, berdua belum ada tempat menetap, bagaimana kalau dipersilakan datang di Istana Perdana Menteri untuk mencari sesuatu jabatan? Tiong Bing kurang senang mendengar perkataan orang, dan ketika ia hendak mengumbar perasaannya, sebaliknya dengan gerang Boh Wan Lian telah menyahut, terima kasih atas bantuan tuan-tuan, bila kami bisa mendapatkan tempat di Siang Hu itu, betul-betul di luar harapan kami. Mendadak Tiong Bing mengerti juga maksud perkataan kawannya, segera ia tersenyum, berulang-ulang ia pun mengaturkan terima kasih. Lalu mereka mengiring kereta-kereta besar itu ke Siang Hu atau Istana Perdana Menteri. Sepanjang jalan Boh Wan Lian bertanya pula untuk apakah ketiga puluh enam gadis ini dibeli? Kini kedua saudara Liok itu sudah menganggap mereka sebagai orang sendiri, maka tanpa tereng aling-aling lagi kemudian mereka bercerita. Ketiga puluh enam gadis ini dibeli atas perintah Siang Hu secara diam-diam dari Soh Chiu dan Hang Chiu, sebagian adalah biduan-biduan terkenal, tetapi sebagian besar adalah anak gadis kaum miskin yang rupawan. Sungguh harus dipuji orang yang ditugaskan itu, ternyata pintar memilih. Mengenai untuk apa dibeli, itulah kami tidak tahu. Kiranya soal pembelian tiga puluh enam gadis ini memang ada latar belakangnya. Nilan Yang Yo, keponakan Nilan Ming Hui itu meski adalah pujangga pada zamannya dan terkenal karena sajaknya tetapi ayahnya, Nilan Ming Chu, saudara sepupu Nilan Ming Hui, sebaliknya adalah seorang yang kosong otaknya, sama sekali tak mengenal ilmu sastra. Hanya mengandalkan dirinya keturunan bangsawan dan termasuk sana keluarga Kaisar, ditambah pula pandai menjilat, maka dari pangkatnya yang rendah, pelahan-lahannya memanjat ke atas hingga diangkat menjadi perdana menteri. Laliat Kaisar Santi dan Hong Hai keduanya sangat memperhatikan soal sastra, maka diam-diam ia mengumpulkan banyak sastrawan-sastrawan di rumahnya dan membuat banyak tulisan yang bernilai, lalu ia memalsukannya sebagai buah karyanya sendiri dan dipersembahkan ke istana untuk memelet hati Kaisar. Sejak kecil Nilan Yong Lo sudah berkecimpung di antara sastrawan-sastrawan dalam rumahnya itu, ditambah bakatnya yang memang pandai, dalam-dalam usianya yang masih muda, ia sudah dapat menonjol ke depan sebagai pujangga di zamannya. Kaisar Hong Hai berusia sepadan dengan Yong Lo melihat ilmu sastranya yang begitu baik, ia sangat sayang. Padanya, maka ada orang berkata Ming Chu bisa naik pangkat hingga perdana menteri, tak sedikit karena jasa putranya itu. Suatu hari Nilan Ming Chu mendampingi Kaisar Hong Hai mengobrol di kamar bacanya dan Maharaja itu mengeluh bahwa meski dirinya kaya raya dan agung setinggi langit, tetapi kalah jauh dibanding Raja Li Hao Chu dari lemtong yang dikelilingi dengan istri dan selir-selir yang cerdik pandai, paham sajak dan mengerti tulis, pandai menyanyi dan bisa menari soal kesenangan hidup betul-betul tak bisa menandinginya. Mendengar itu, Nilan Ming Chu tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hati ia sudah mempunyai perhitungan sendiri. Sesudah kembali ke rumah ia teringat akan Soh Chu dan Hang Chu yang terkenal indah permai dan banyak wanita cantik, segera ia memerintahkan orangnya pergi ke dua tempat itu untuk mencari wanita berpotongan tubuh langsing dan berparas elok. Ia bermaksud mengumpulkannya dan diberi pelajaran bermacam ilmu kepandaian tentang membaca dan bersajak, menyanyi dan menari, setelah dilatih dan menjadi pintar akan dipersembahkan pada kaisar secara diam-diam. Cuma Ming Chu kuatir juga namanya tercemar karena perbuatannya itu, ia tak berani terang-terangan menggunakan nama Siang Hu untuk meminta perlindungan dan pembesar-pembesar negeri selama diperjalanan, maka ia menuruti usul Suya dari Siang Hu dan menyuruh Liok Liang dan Liok Bing tampil ke muka meminta pengawalan dari Bui Piao Kiok ke ibu kota. Setelah Liok Bing dan Liok Liang berhasil mendatangkan ke-36 gadis jelita itu sampai di Istana Perdana Menteri, sudah tentu nilan Ming Chu gerang sekali. Tetapi karena harus memikirkan pula kera bagaimana melatih gadis-gadis itu, maka terhadap usul Liok Bing dan Liok Liang mengenai Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian tidak begitu mendapat perhatiannya. Kalau ada dua kawan moh hendak mengabdi di sini, suruhlah mereka menjaga kebon saja, kata Ming Chu sekenanya sambil melambaikan tangannya. Tugas penjaga kebon sama saja dengan pesuruh, waktu kedua bersaudara Liok itu memberitahu pada Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian, mereka menjadi tidak enak. Tak terduga, tanpa banyak cincong kedua orang itu lantas menerimanya dengan baik. Setelah Tiong Bing dan Wan Lian dapat masuk Siang Hu, segera mereka berusaha supaya bisa bertemu dengan nilan Yong Lu untuk mendapat kabar Tioh Wachiao. Tak terduga, beruntun dua-tiga bulan sama sekali tidak bisa menjumpainya, sebagai penjaga kebon juga tidak bisa keluar masuk sesukanya, sehingga membuat Kui Tiong Bing merasa sangat kesal. Sekalipun Boh Wan Lian tiap kali menghiburnya, tetapi bila teringat gosem Kui sudah menggerakkan pemberontakannya dan keadaan di luar entah bagaimana jadinya, tak tahan lagi ia sendiri pun merasa tidak sabar. Musim panas tiba dan musim semi berlalu, sekejap saja sudah bulan kelima. Suatu pagi Tiong Bing diperintahkan Mimandori perbaikan kebun, Boh Wan Lian seorang diri berjalan-jalan dalam kebun itu, tak terasa ia telah melewati banyak gunung-gunungan dan goa-goa batu, ia telah sampai di suatu tempat yang lebat dari taman itu, pohon-pohon rindang, bunga mekaraneka warnanya, sebuah pancuran air yang jernih memancur menyerami pepohonan rimbun itu terus mengalir ke sela-sela batu di bawahnya, di kedua samping taman gedung bertingkat berjajar dengan megahnya, ukiran dan pahatan indah menghiasi gedung-gedung itu yang samar-samar tertutup oleh pepohonan yang rindang, keadaan pemandangan itu sungguh permaih sekali. Tengah ia termenung oleh keadaan di sekitarnya itu, tiba-tiba didengarnya suara alat tetabuhan sayuh-sayuh terbawa angin. Tidak tertahan ia mengikuti tempat datangnya suara nyanyian itu. Setelah lewat beberapa gunung-gunungan lagi, terlihatlah di depan melapang terang, sebuah telaga teratai dengan airnya yang tenang jernih bagai cermin mengadang di depannya, bunga teratai aneka warna di permukaan air tampak sedang mekar. Di kitari bunga-bunga teratai itu, di tengah telaga mekar pula belasan bunga teratai putih yang lebar besar bagai bidadari berdiri di atas air. Sekitar telaga dikelilingi pula dengan pagar batu putih, dan di atas telaga ada sebuah jembatan tikung sembilan yang melingkar-lingkar menghubungkan sebuah gardu kecil di tengah telaga. Di gardu itu ada beberapa penari yang sedang menari diiringi suara him, Herbab, yang disentil seorang pemuda dengan merdunya. Bohwan Lian adalah keturunan seniman ternama. Ia paham akan seni suara itu, dari jauh ia mendengar suara him yang merayu kalbu, ia merasakan lagu itu begitu sedih dan mengharukan, tak tahan ia terpesona. Nilan Yang Yuh hidup mewah dan kejayaannya sudah sampai pada puncaknya, usianya masih muda pula, tapi namanya sudah berkemandang, apa yang masih ia rasakan kekurangannya, demikian pikirnya. Tak terasa ia naik ke jembatan kecil dan berjalan menuju ke gardu di tengah telaga itu. Sampai di tengah jembatan, suara nyanyian di gardu itu mendadak berhenti. Lagu ini tidak tepat dinyanyikan bersama, lebih tepat dinyanyikan seorang saja, Cikyok, coba kaulah yang menyanyikan menurut syair ini, terdengar Nilan Yang Yuh berkata. Sesudah itu ia menambuh pula alat musiknya, sedikitpun ia tak merasa kalau ada orang telah berjalan di jembatan itu. Mendengar nama panggilan Cikyok, Bohwan Lian merasa seperti telah mengenal nama itu. Selagi berpikir, terdengar pula suara rebab berbunyi, suaranya kini begitu sedih mengharukan melebih yang tadi, bagai sesambatan kera di hutan sunyi dan tangisan manusia di malam hari. Seorang gadis remaja dengan muka menghadap Nilan Yang Yuh dan membelakangi Bohwan Lian sedang menyanyi solo. Lagu itu ternyata menyanyikan tentang keberuntungan sepasang merpati muda yang baru menikah yang penuh kenikmatan kehidupan, akan tetapi tak terduga hanya dalam waktu setahun menikah, seng istri telah meninggalkan seng suami ke alam baka, lebih jauh lagu itu mengenangkan betapa cinta kasih waktu mereka menikah dan bagaimana penderitaan seng suami dan kenangan yang tak terlupakan sesudah seng istri mangkat. Begitulah setelah suara nyanyian berakhir, terdengar serentetan suaranya ring, beberapa senar alat musik itu sudah putus, Nilan Yang Yuh mendorong rebabnya sambil berdiri, ia menghala nafas panjang. Pantas begitu aku datang di kebon ini lantas terdengar orang berkata Nilan Kongcu adalah seorang yang sedang kelelap oleh cinta asmara, istrinya sudah setahun meninggal dan ia masih begini sedih, sajaknya yang mengenangkan kematian istrinya ini sungguh adalah tulisan yang penuh rasa kasih sayang demikian pikir Wan Lian. Rupanya ia pun mabuk oleh rayuan nyanyian tadi, di mulutnya masih kemak kemik menyebut beberapa kata syair lagu tadi yang antara lain berbunyi, impian muluk-muluk tak bisa tinggal lama. Ia jadi berpikir, apakah betul suami istri yang saling cinta kasih mudah mendapat cemburu dari Tian? Berpikir sampai di sini, mendadak ia tertawa sendiri, mengapa aku begitu gampang menjadi perasa, aku dan Tiong Bing justru adalah pasangan yang ditakdirkan. Karena pikiran ini, lalu ia merasa dirinya banyak lebih beruntung daripada Nilan Yangyo. Dalam pada itu, gadis penyanyi tadi tiba-tiba berpaling ke belakang, demi dilihatnya bahwan Lian berdiri di muka gardu, mendadak ia bersuara heran dan memanggil pelahan. Waktu bahwan Lian menegas, ternyata ia adalah gadis yang tempoh hari tertolong di atas kereta itu, pantas namanya seperti telah dikenalnya, maka Lekas ia memberi tanda kedipan mati sambil melangkah masuk ke dalam gardu. Waktu Nilan Yangyo mendengar Cikyok memanggil pelahan, ia pun mengangkat kepalanya, ia lihat seorang pemuda cakap dengan dandanan pengawal, ia pun menjadi haran. Siapa kau tanyanya? Apa kau juga suka mendengarkan rebab? Aku adalah penjaga taman, sahutuan Lian. Kongcu, kau punya sajak Jim Wanjun tadi sungguh bagus sekali, hanya terlalu mengharukan. Hi, kau juga paham bersajak tanya Yangyo heran. Hanya sedikit, sahutuan Lian tersenyum. Kemudian Yangyo menyilakannya duduk. Kau puji kebagusan sajak tadi, tapi aku sendiri merasa masih banyak kekurangannya, di beberapa tempat aku merasa masih kaku dan tidak cocok dengan irama nada, katanya kemudian. Kongcu orang pintar, kata Wanlian, tentu tidak melulu memikirkan itu saja. Sejak dulu kala, ada nada nyanyian, setelah itu baru menurut iramanya untuk mengisi sajaknya, seperti seniman-seniman Ciu Kiyang Sing dan Kiyang Pah Ciu. Tetapi penyakitnya justru terletak di sini, mereka puas dengan keadaan itu dan tidak memperbaiki lebih jauh sehingga sifatnya kurang hidup. Maka kemudian setelah Soh Tongpok dan lain-lain muncul, mereka bersajak secara bebas dan banyak memancarkan cahaya kebudayaan, tetapi terkadang juga terasa agak kasar. Sebaliknya sajak Kongcu bergaya hidup dan baru, bersih dan terang. Buat apa harus mempersoalkan sehuruf atau sesuatu nada? Cerita panjang lebar Wanlian ini membuat Nilan Yongyo terpesona, pendapatnya dalam hal bersajak ternyata sepaham dengannya, tetapi yang mengherankan Nilan Yongyo ialah dengan kedudukan bahwa Wanlian sebagai penjaga taman, ternyata bisa bercerita seperti tadi. Dalam gembiranya, tak tertahan ia lantas menarik tangan Wan satu ion dan berkata, kau jauh di atas bangsa orang-orang. Sekolahan yang lemah. Mengapa sebaliknya bisa terpendam disini? Karena tangannya dipegang orang, wajah Wanlian menjadi merah, di samping itu ia mendengar pula suara tertawa Cikyok, tak terasa Wanlian mengibaskan tangannya, segera Nilan Yongyo merasa seperti didorong suatu kekuatan besar, ia terhuyung-huyung mundur, lekas ia memegang pagar gardu untuk menahan diri. Eh, kiranya kau masih mempunyai kepandayan sebagus ini juga kata Yongyo tertawa. Nyata ia menyangkau Wanlian penasaran karena memiliki kepandayan tinggi tapi tidak ditempatkan yang betul, maka sengaja mengunjukkan kepadanya halus maupun kasar, ilmu surat maupun ilmu silat. Setelah Wanlian menggerakkan tangannya, baru ia teringat bahwa dirinya sedang menyamar sebagai lelaki, tetapi tanpa sadar ia telah mengunjukkan sifat perempuannya. Aku mempunyai seorang kacung, terdengar Nilan Yongyo berkata pula, juga sepertimu mengerti bersajak, juga mahir bersilat. Apakah kau ada tempo? Sungguh ku ingin kalian berdua bisa bertemu. Mendengar itu, Wanlian menjadi girang, cepat ia menyatakan setuju. Setelah itu, lepas dari biasanya, Yangyo menggandeng tangan Wanlian dan diajak pergi melalui jembatan kecil itu. Nyata ia telah memandang Wanlian sebagai sahabatnya. Namun seorang putra Perdana Menteri berjalan berendeng dan bergandengan tangan dengan penjaga taman sudah tentu sangat mengherankan dayang-dayang yang lain. Melihat kelakuan orang timbul secara wajar, Wanlian pun tidak ambil perhatian, ia membiarkan tangannya digandeng dan mengikuti langkahnya. Setelah keluar dari gardu dan memutar beberapa bukit-bukitan, menerobos di antara tanaman dan semak-semak, tiba-tiba di depan tertampak pemandangan indah permai tak kalah dengan keadaan tempat tadi. Tempat sebagus ini hanya Kongcu saja yang setimpal tinggal di sini, kata Wanlian memuji. Nilan Yanglo tiba-tiba menemukan orang yang bisa memahami jiwanya, keruan hatinya menjadi gembira. Tak lama kemudian mereka lantas memasuki sebuah gedung bagus dengan pajangan yang sangat menarik. Menabuh him sambil minum teh dan menyalakan depan dan mencatur di sini, sungguh suatu kesenangan hidup pula, kata Yanglo tersenyum. Habis itu, ia menepuk tangan beberapa kali, segera keluarlah beberapa kacung. Panggil Chiao Long, Chuan Chiao, datang ke sini, katanya pada salah seorang kacungnya. Tak lama kemudian dari loteng turunlah seorang pemuda tampan. Begitu melihatnya, segerawan Lian mengenalinya bukan lain adalah Tiohwa Chiao yang pernah bertemu di N.O. Taesan dulu, hanya kelihatan sedikit kurus, sinar matanya guram, tampaknya seperti tersembunyi sesuatu pikiran dalam hatinya. Waktu Hua Chiao melihat Wan Lian, ia pun tercengang. Paras orang ini sudah ku kenal, cuma seketika tidak ingat, demikian pikirnya. Kemudian ketiga orang itu pun duduk mengitari sebuah meja marmer di tengah ruangan itu, di samping suara air gemercik mengalir keluar dari sebuah goa batu, dinaungi pepohonan yang melambai ke bawah, bunga mekarwangi semerbak, di luar ruangan itu segerombol pohon bambu tumbuh melampaui pagar tembok yang tak seberapa tinggi, suara empat ongret ramai bersahutan, bagai selingan nyanyian yang merdu. Sungguh indah dan nyaman sekali, kata Wan Lian. Tiba-tiba Yong Lian melihat papan catur di atas meja hingga timbul hasratnya untuk bermain catur. Bagaimana kalau kalian bermain catur katanya pada Wan Lian. Dan aku yang menjadi juri. Kalau Kong Chu ada hasrat Tio Ki, main catur, silakan berhadapan dengan Hing Tai, saudara, ini, agar bisa menambah pengetahuanku, ujar Tio Hoa Chiao. Menonton Tio Ki lebih memuaskan selera, ujar Yong Lian tertawa. Setelah itu ia pun menata biji catur itu. Tio Hoa Chiao mencoba memandang bahwan Lian beberapa kali, makin memandang makin merasa kenal. Hatinya tergerak, segera ia mengangkat biji catur sambil berkata, Baiklah, kalau aku kalah, harap Kong Chu yang membalaskan. Segera ia menjalankan biji caturnya dan membuka serangan lebih dulu, sedang nilan Yong Lian menonton di samping sambil tersenyum. Ternyata begitu catur dimulai, Tio Hoa Chiao segera membuka serangan, ia pusatkan serangan ke jurusan tengah lawan. Boh Wan Lian melayani dengan tenang, ia bertahan dengan siasat macam-macam perubahan sehingga tidak lama kemudian dari pihak yang diserang, ia sudah bisa berbalik menjaga sambil menyerang. Chiao Long, caramu ini seperti kera pertempuran Go Sam Kui kata Yong Lian tiba-tiba pada Tio Hoa Chiao sambil tertawa. Kenapa tanya Hoa Chiao tak mengerti? Pemberontakan Go Sam Kui kali ini, kata Yang Yoh. Menerangkan, suara dan perbawanya begitu hebat, Ong Housin bergerak di barat laut, sedang Xiang dan Heng berdua raja muda pun menyodok di selatan, Go Sam Kui sendiri dengan pasukan induknya memasuki Owapak, ia berniat memukul jantung negeri dengan menyusur sepanjang tiangkang. Serangannya memang sangat hebat, tetapi menurut pengelihatanku, ia pasti akan kalah. Jika begitu, kau maksudkan permainan caturku ini juga akan mengalami nasib kekalahan tanya Hoa Chiao. Tak disangsikan lagi, sahut yang lo tertawa. Betul saja, belum lama berbicara, bahwa Nlian sudah melancarkan serangan melewati garis pertahanannya. Kekuatan Tio Hoa Chiao terpencar sehingga pertahanannya sendiri bobol, betul juga sudah tampak bakal kalah. Sebenarnya kami bangsa Boan Chiu menjajah negerimu, aku pun sangat tidak setuju, kata Yong Lho pula tiba-tiba dengan sikap sungguh-sungguh. Hanya bila Go Sam Kui yang hendak mengusir Boan dan menegahkan Beng, itu pun tidak sesuai. Perkataanmu ini seharusnya bukan keluar dari mulut seorang bangsawan kerajaan kata Wan Lian Dingin. Tampaknya kalian ini bukan orang-orang biasa, tapi nyatanya juga suka membeda-bedakan kebangsaan, kata Yong Lho berkerut kening. Bangsa Boan dan Han, darah mereka sama-sama merahnya, mereka seharusnya adalah saudara. Kaum bangsawan Boan Chiu dengan sendirinya ada yang berdosa, tetapi itu tidak berarti di antara mereka tiada orang yang berotak sadar dan terang. Ayahnya begitu rendah dan kotor, tetapi ia sendiri ternyata lain daripada yang lain, agaknya peribahasa Ayah Burik beranak bintik tak berlaku bagi mereka, kata Wan Lian dalam hati sambil menghela nafas. Sebenarnya, kata Yong Lho pula, yang ditakuti pemerintah bukan Go Sam Kui, tetapi Li Lehing yang bersembunyi di gunung-gunung itu, walaupun kekuatan tentaranya kecil, tetapi tenaga tekanannya berat. Kali ini perintah mengirim pasukan negeri pergi menyerang Go Sam Kui dan membagi pasukan pergi memukul Li Lehing pula. Tetapi di Sam Kiat, suatu tempat yang berbahaya, telah terjebak oleh Laskar Li Lehing, hingga seluruh pasukan musnah. Ah, kiranya mereka menang tanpa terasa Wan Lian berseru girang demi mendengar kabar yang tak terduga itu. Dan karena meleng itu, sebiji kudanya kena dicaplok mentah-mentah oleh Tiohwa Chiaw. Dalam pada itu dengan terheran-heran Yang Yo lagi memandang Wan Lian, maka sadarlah Wan Lian telah kelepasan mulut, lekas ia menundukkan kepala dan memperhatikan papan catur. Tapi karena kehilangan biji kudanya tadi, akhirnya ia harus bermain remis dengan Tiohwa Chiaw yang sebenarnya sudah kalah. Kepandayanmu bermain catur ini sungguh bagus, puji Yang Yo. Kini giliranku minta petunjukmu. Dan selagi ia hendak menatap biji catur, tiba-tiba pelayan memberitahu bahwa ibunya memanggil, bahkan Chiaw Long diminta ikut juga. Dan sesudah Yang Yo bertanya nama Wan Lian, ia berjanji lain hari akan mencarinya lagi, habis itu ia pun bertindak pergi diikuti Hwa Chiaw dari belakang. Wan Lian bangkit paling belakang, mendadak dilihatnya Hwa Chiaw mengayun tangannya membalik, waktu ia menangkapnya, ternyata segeliting kertas, lalu kertas itu dibukanya, ia mencium bau wangi dari kertas itu dan kelihatan beberapa huruf di atasnya terbaca, malam ini datanglah ketian Hangulo. Warna tulisan itu merah dan di atas kertas masih terdapat remukan daun bunga. Kiranya Hwa Chiaw menggunakan kuku jarinya sebagai pena dan getah bunga sebagai tinta untuk menulis dan mengirim berita padaku, diam-diam Wan Lian tertawa. Ia pun kagum terhadap kecerdikan pemuda itu waktu bermain catur tadi, rontokan bunga yang jatuh dari atas telah diambilnya guna bahan menulis. Sungguh kecepatan bekerjanya harus dipuji, bukan saja Nilan Yongyo kena dikelabui, bahkan ia sendiri pun tidak tahu kapan tulisan itu dilakukan. Dan sesudah orang-orang pergi, kemudian Wan Lian kembali ke tempatnya sendiri untuk mencari kuih Tiong Bing. Tapi ia menjadi heran karena sepanjang jalan semua orang memandang dengan sinar metu kagum. Tak lama dilihatnya Tiong Bing lagi mendatangi kejurusannya bersama seorang tukang kebun. Segera Wan Lian memanggilnya, siapa tahu Tiong Bing malah melengos tak menggubrisnya. Tukang kebun itu tak kenal gelagat, masih menerocos, nah, kawanmu ini sungguh beruntung sekali. Pembesar saja tidak sembarangan Kong Chu kami mau menjumpainya, tapi kawanmu ini ternyata sangat mendapat perhatiannya, bahkan bergan dengan tangan dan diajak jalan-jalan. Lauko, tampaknya bintangmu segera akan naik, kalau ada untung harap jangan lupa pada sobat lama lho. Karena omongan itu, hati Tiong Bing semakin panas. Tatkala itu tangan si tukang kebun itu justru lagi memegang pundaknya ketika mendadak Tiong Bing menjengek sambil mengangkat pundak, maka tanpa ampun lagi tukang kebun itu kena disengkelit jatuh tersungkur, segera Tiong Bing pun berlari pergi. Wan Lian bingung melihat kelakuan pemuda itu, ia memburu dan meneriakinya, tiba-tiba Tiong Bing berhenti sambil menghela nafas. Buat apakah susul aku katanya sambil menoleh ke belakang. Geli bercampur mendengkol Wan Lian oleh sikap orang. Tabiat ini sungguh seperti kerbau dan mirip ayahmu. Apakah lupa bahwa aku dalam penyamaran sebagai lelaki katanya sambil menarik tangan orang. Bila tanganku hendak digandengnya, apakah aku harus menyengkelit dia setengah mampus seperti si tukang kebun yang kau banting tadi? Mendengar si gadis bilang mirip payahmu, seketika Tiong Bing merasa seakan-akan kepalanya kena dikempelang. Ia menjadi teringat kisah ayahnya yang cemburu hingga mengakibatkan kematian ayah angkatnya dan rumah tangga hancur berantakan. Karena itu hati panasnya tadi seketika dingin kembali dan lenyap. Aku justru tak suka bergaul dengan si Oya, cuan muda, seperti dia itu, kata Tiong Bing masih ngambek. Wan Lian tertawa oleh sikap orang. Si Oya macam apa kau kira atas dirinya? Tanyanya. Si Oya seperti dia berbeda dengan segala si Oya yang lain. Habis itu ia pun menceritakan jiwa pribadi nilan Yong Yo yang dikenalnya hingga Tiong Bing menjadi bungkam. Apakah kau sedang mencari ku tanya Wan Lian kemudian? Ya, sahut kui Tiong Bing, tadi Liok Bing dan Liok Liang datang padaku, katanya semalam waktu mereka dinas. Meronda, sekonyong-konyong dilihatnya bayangan tokoh silat kelas tinggi telah melayang lewat dari loteng di sebelah barat, melihat ilmu mengentengkan tubuh yang gesit dan cepat itu dapat diduga berpuluh kali lebih hebat dari mereka. Maka mereka tidak berani mengejar. Mereka bermaksud minta bantuan kita agar beberapa malam ini membantu mereka berjaga segala kemungkinan. Karena kau tidak ada, aku belum mengambil keputusan. Dan bagaimana pendapatmu, apakah kita benar-benar harus menjadi penjaga mereka? Terima saja permintaan mereka, sahut Wan Lian setelah berpikir sejurus. Meski kita tiada maksud menjadi penjaga siang hu, tapi tiada jeleknya mencoba berkenalan dengan jago dunia persilatan di sini. Tengah mereka berbicara, si tukang kebon yang dibanting jatuh tadi telah mendatangi mereka. Apakah Tian Hang Lo adalah gedung sebelah barat itu tanya Wan Lian segera. Ya, disitulah letak kamar bako nilan Kong Cu, sahut si tukang kebon sambil memandang orang dengan heran. Apakah kau ditugaskan Kong Cu ke sana? Wah, sungguh suatu tugas yang bagus. Wan Lian tak menjawab kata-kata orang, ia hanya tersenyum dan mengaturkan terima kasih, lalu tangan Tiong Bing ditariknya pergi kembali ke kamar mereka. Sesudah tidur siang, waktu mereka keluar lagi, ternyata suasana taman itu sudah banyak berubah, asap dupa kelihatan mengepul tebal, seluruh taman terpajang indah. Heran sekali melihat keadaan itu, Wan Lian mencoba bertanya seorang kacung cilik. Apakah kau tidak ciu tadi siang Sam Kiong Cu telah datang kata kacung itu? Lihatlah keluar sana, kereta kencana dan pengiringnya yang berbaris begitu panjang. Sam Kiong Cu, putri raja ketiga, sering mengunjungi majikan putri kami dan sekali tinggal sampai beberapa hari. Hanya sekali ini sudah lama barulah datang lagi. Wan Lian jadi teringat pagi tadi Nilan Yong Yo dipanggil ibundanya, mungkin ada hubungannya dengan kedatangan Sam Kiong Cu. Malamnya keadaan taman bertambah indah karena lampion-lampion yang beraneka warna. Namun Tiong Bing dan Wan Lian tiada pikiran buat menikmatinya, sesudah tiba tengah malam mereka lantas bertukar pakaian hitam piranti jalan malam, dengan ilmu mengentengkan tubuh mereka yang tinggi segera menuju ke gedung bersusun di sebelah barat itu. Sesudah dicari, akhirnya mereka menemukan sebuah loteng dengan papan yang tertulis tiga huruf Tian Hang Lo. Amat Girang Wan Lian setelah tempat tujuan diketemukan. Kau meronda ke sini, biarlah aku masuk menyelidiki keadaan Tio Kong Cu, pesannya pada Tiong Bing. Habis itu, segera ia melayang ke atas gedung bersusun itu, tiap tingkat Tialongo ke dalam, tapi aneh, tiada seorang pun yang dilihatnya. Ia melompat ke atas terus hingga tingkat teratas, di sini barulah ia mendengar ada suara percakapan kaum wanita dengan lagu suara yang penasaran. Ia coba menempelkan telinga ke jendela mendengarkan terlebih jelas. Semua orang kagum akan kemewahan dan keagungan keluarga kerajaan, demikian terdengar seorang wanita berkata. Tapi apa yang kualami, terpinggit di dalam kerajaan seperti terkurung dalam sarang momo. Sehari rasanya setahun. Aku masih terhitung mendingan, sejak kecil Yong Yo cocok dan suka bermain denganku, belakangan ini aku berkenalan pula denganmu. Bagai angin sejuk kau telah menyingkap tirai pinggitanku dalam kerajaan dan sedikit dapat melihat sinar terang dari luar. Tetapi nasib saudara-saudara perempuanku yang lain lebih menyedihkan lagi. Namanya saja Kiong Chu, tetapi nasib mereka tergenggam dalam tangan Mak Inang. Jangan kata tak gampang hendak bertemu ayah baginda, sekalipun sudah menikah mungkin selama hidup tak pernah bertemu dengan Hun Ma, menantu raja. Bukankah persoalan yang aneh? Coba, Tio Kong Chu, apa sedikitpun kau tak kasihan pada aku? Terperanjat sekali Wan Lian mendengar cerita itu. Pelahan ia korek sebuah lubang kecil di jendela dan mengintip ke dalam, ia lihat di dalam duduk seorang gadis cantik dengan dandanan orang Boan Chiu, parasnya cantik molek, sikapnya agung. Dan di depannya duduk seorang pemuda ganteng, ialah Tio Hua Chiu adanya yang dijumpainya siang tadi. Wanita inikah yang disebut Sam Kiong Chu itu pikir Wan Lian. Mengapa ia bisa mengenal dengan baik Tio Hua Chiu dan sudah jauh malam masih bercakap-cakap di loteng sunyi ini berduaan? Ketika ia sedang keheranan, didengarnya Hua Chiu menghela nafas dan berkata, ya, apa yang bisa ku lakukan? Habis itu keadaan menjadi sunyi. Tiba-tiba pemuda itu mengayun tangannya, segelintir kertas tau-tau menerobos keluar melalui lubang jendela yang dikorek Wan Lian tadi. Ketika kertas dibuka, isinya dapat dibaca Wan Lian, tunggulah sebentar. Pada saat itu juga sekonyong-konyong terdengar suitan panjang nyaring. Kiranya Tiong Bing yang meronda di bawah sana melihat sesosok bayangan orang berkelebat di antara gunung-gunungan dan dengan cepat menghilang di antara semak-semak yang lebat. Tiong Bing terkejut oleh kecepatan bayangan itu. Tapi mengandalkan ilmu silatnya yang tinggi, nyali pemuda ini pun besar, tanpa memikirkan resiko lagi segera ia mengejar dan menyusul masuk ke semak-semak lebat itu. Siapa tau segera ia disambut sebuah tawa dingin, berbareng angin tajam lantas menyambar. Namun Tiong Bing sudah siap, cepat ia menggeser tubuh terus balas menghantam dari samping. Karena serangan orang itu luput, segera pedang diputar dan memotong pula dari atas. Sebenarnya pukulan Tiong Bing bisa mengenai sasarannya, tapi pedang orang itu pun amat cepatnya, kalau tidak berkelit, pasti tangannya akan tertabas meski dapat memukul musuh. Maka terpaksa ia mengangkat tangannya sambil melangkah. Pergi, namun tidak urung terdengar suara bret, ternyata lengan bajunya masih kena tertusuk robek oleh pedang orang. Tiong Bing menjadi besar, Tai Lik Eng Jiao Kang segera dikeluarkannya, kesepuluh jarinya bagai cakar terpentang lebar terus mencengkeram ke atas kepala musuh beruntun tiga kali dengan lihainya. Namun lawan cukup gesit, dengan enteng setiap serangan dapat dilakan, malahan dalam sekejap saja ia pun balas menusuk sampai lima kali ke tempat berbahaya. Nyata sedikit pun Tiong Bing tidak lebih hunggul menempur pedang orang dengan tangan kosong. Agaknya orang itu tak ingin terlibat pertempuran lebih lama, belum ada sepuluh jurus, segera ia melompat keluar dari semak-semak dan melayang naik ke atas suatu gunung-gunungan batu. Tiong Bing tidak membiarkan orang lari, segera ia mengejar. Setelah sampai di depan Tian Hang Lo, mendadak orang itu membalik tubuh dengan pedang terhunus. Di bawah sorot lampu yang remang-remang, Tiong Bing dapat melihat lawan itu berperawakan kurus dan memakai kedok, hanya kedua matanya tertampak mengerling tajam, agaknya seperti seorang wanita. Selagi Tiong Bing ragu, tiba-tiba didengarnya orang itu membentak dengan suara tertahan, percuma saja kau memiliki kepandayan setinggi ini, siapa tahu terima menjadi anak cucu cakar alap-alap. Habis berkata, sinar pedang berkelebat, kembali ia merangsek Tiong Bing bertubi-tubi. Mendengar suara orang nyaring mirip wanita, Tiong Bing hendak bertanya tetapi ia sudah dicecar dengan serangan-serangan berbahaya, lah tak berani melawan orang dengan tangan kosong lagi, segera ia menarik pedang pusaka tengkau kiam yang terlilip di pinggangnya dan mendadak menjulur panjang. Ketika tiba-tiba nampak sinar tajam menyambar, orang itu bersuara heran, ia memutar tubuh dengan cepat tanpa mengendorkan senjatanya terus menyerang pula dengan tipu. Yang hebat dan aneh, selalu kedua bahu Tiong Bing yang diincarnya. Gou Kim Kiam Hoat Kemahiran Kui Tiong Bing terkenal karena cepatnya, siapa duga ilmu pedang lawan kini terlebih cepat lagi, dalam sekejap saja mereka sudah saling gebra puluhan jurus dan masing-masing sama berhati-hati sampai kedua senjata saling beradu. Makin lama Tiong Bing makin heran, ia lihat ilmu pedang orang mirip sekali dengan Tian San Kiam Hoat Leng Bwe Hong, banyak perubahan yang ruwet dari berbagai aliran ilmu pedang. Baiknya ia sudah pernah menyaksikan ilmu pedang itu dimainkan Bwe Hong, kalau tidak sejak tadi boleh jadi ia sudah kecundang. Lah menjadi heran, ia pernah mendengar cerita Leng Bwe Hong bahwa gurunya, Hui Bing Sian Su hanya menurunkan Tian San Kiam Hoat pada tiga orang, seorang adalah N. Yeo Hun Cong yang 20 tahun yang lampau pernah mengguncangkan kalangan Kang Ou, 18 tahun yang lalu orang ini tewas secara aneh di tepi Cipong Keng di Hang Ciu. Dan masih ada dua orang, seorang adalah Chow Chiaw Lam yang kini menjadi anjing ala pala pemerintah Bo Anjing, dan seorang lagi adalah Leng Bwe Hong sendiri. Kalau begitu, siapakah orang kurus ini dan dari mana ia mempelajari Tian San Kiam Hoat? Demikian pikirnya tidak habis mengerti. Ilmu pedang orang itu memang hebat, hanya tenaganya kalah dari Tiong Bing, maka setelah tidak lama lagi, kelihatan jidatnya mulai berkeringat. Pada suatu kesempatan, Tiong Bing mendadak memutar pedangnya mementur senjata orang begitu keras hingga terdengarlah suara terang yang nyaring, tahu-tahu pedang orang itu terpental ke udara. Lekas orang itu meloncat ke atas untuk menangkap kembali senjatanya. Tiong Bing tidak merang seorang lebih lanjut, ia menggulung pedangnya yang lemas itu, dilihatnya orang itu dapat menangkap kembali pedangnya yang terpental dan memeriksanya di bawah sorot lampu yang remang-remang, mendadak wajahnya mengunjuk rasa heran dan bingung. Kiranya pedang orang itu pun suatu pokiam atau pedang pusaka, tapi kini ternyata sedikit gumpil oleh beradunya dengan pedang Tiong Bing, tentu saja ia terkejut. Sebaliknya Kui Tiong Bing juga terperanjat karena pedang lawan tak berhasil dikuningi seperti senjata-senjata lain yang entah sudah berapa banyak kena ditebas putus. Siapakah sebenarnya? Apakah kenal Leng Bwe Hang tanyanya segera dengan ragu-ragu? Mendengar nama Leng Bwe Hang disebut, tampaknya orang itu pun heran. Kau kenal Leng Bwe Hang? Belum ia berkata lebih lanjut, tiba-tiba dari balik gunung-gunungan sana telah melompat datang dua sosok bayangan dengan cepat, orang yang di depan menghunus pedang dengan sinar kemilauan, begitu muncul segera terdengar suara tertawa dinginnya yang seram. Aha, penyambun wanita, besar amatnya limu, istana Perdana Menteri kau pun masuki demikian ia membentak. Betul, dia seorang wanita, batin Tiong Bing diam-diam. Sementara itu pendatang itu sudah mencegat di depan penyambun wanita dengan pedang terhunus, sedang seorang lagi melompat ke samping sambil menyapa Kui Tiong Bing, apakah kau pengawal siang hu? Bagus sekali kepandayanmu, tidak kecil jasamu bila kau bantu kami menangkap penjahat wanita ini. Tetapi Kui Tiong Bing tidak menggubris orang, ia sedang tertarik penyambun wanita itu yang sementara sudah saling gebrak dengan orang tadi, suara nyaring beradunya senjata terdengar, lalu kedua orang itu sama tergetar mundur. Kau penyambun wanita ini dari mana dapat mencuri pedang pusaka warisan suhengku ini terdengar orang tadi membentak. Hektometer, masih kau kenal suhengmu jengek penyambun wanita itu sambil mengayun pedangnya, pertarungan seru segera terjadi lagi. Berulang kali pedang orang itu tergetar karena beradunya senjata, beruntung lewekangnya teramat liai, tiap kali kedua senjata saling menempel, segera ia menggunakan gaya melengket dari Tian San Kiam Hoat untuk mematahkan daya memotong pedang pusaka musuh. Bila tidak, tentu sejak tadi senjatanya sudah patah. Begitulah, maka pertarungan mereka menjadi seru luar biasa. Kau memakai pokiam juga tidak mampu mengenaiku, ejek orang tadi tak kabur. Habis itu, segera ia pun mengeluarkan Tian Hoatnya yang hebat, meski dari aliran yang sama ilmu pedangnya dengan penyambun wanita ini, namun dalam sepuluh jurus saja ia sudah mendesak orang mundur terus. Tiong Bing terperanjat, ia heran malam ini mengapa bisa begitu banyak orang kosen yang diketemukan. Ia lihat ilmu pedang orang ini bukan saja mirip Leng Bwe Hong, bahkan keuletannya tampaknya juga selisih tidak banyak. Sementara itu ketika mendengar suara suitan Tiong Bing, dengan cepat Tuan Lian menyusul datang, dan waktu ia menyaksikan kejadian itu, ia pun terkejut. Lekas kau maju menolong wanita itu, dia adalah Ie Cici, katanya cepat pada Tiong Bing. Ya memang benar penyambun wanita itu adalah Ie Lan Chu. Dan orang yang hendak menangkapnya adalah Cioh Chiaulem. Pedang Ie Lan Chu yang bernama Tuan Giyo Kiam dengan Ye Uliong Kiam milik Cioh Chiaulem sama-sama adalah pedang pusaka Hwi Bing Siansu yang diwariskan kepada Njeo Hun Cong dan Cioh Chiaulem. Sebelum ajalnya Njeo Hun Cong menulis sepucuk surat darah dan bersama pedang pusakanya itu ia serahkan kepada seorang pemuda agar membawa putrinya pergi ke Tiansan dan minta diterima sebagai murid Hwi Bing Siansu dengan bukti pedang pusaka itu. Pemuda yang diserahi tugas itu ialah Leng Bwe Hang dan putrinya ialah Ie Lan Chu yang kini sudah gadis remaja. Waktu Lan Chu dibawa ke Tiansan oleh Leng Bwe Hang usianya baru tiga tahun. Semua ilmu silatnya boleh dikata diperoleh dari Leng Bwe Hang yang mewakilkan Hwi Bing Siansu maka sejak kecil ia sudah mewariskan ilmu pedang nomor wahid itu dan dengan sendirinya tidak lemah kepandainya. Hanya dibandingkan Cioh Chiaulem dan Kui Tiong Bing tentunya keuletannya masih selisih banyak. Begitulah, meski Ie Lan Chu memakai pohiam tapi masih tak tahan oleh rangsekan Chiaulem yang bertubi-tubi. Dalam keadaan terdesak itu mendadak ia mendengar Chiaulem terpekik menyusul terasa olehnya dari belakang kepalanya menyambar angin tajam segera sebuah sinar mengkilap menyambar ke arah Cioh Chiaulem hingga orang berseru dan melompat ke samping. Lan Chu merandek bingung ia tak tahu apa yang terjadi tiba-tiba dilihatnya Chiaulem mengayun tangan dan menyampuk dengan pedang maka terdengarlah suaranya ring benda itu pun jatuh waktu ia menegasi kiranya sepotong pedang patah beberapa gebrakan itu berlangsung cepat sekali hingga Lan Chu sendiri tidak melihat jelas ketika ia mengangkat kepala tertampak Chiaulem dengan tangan kosong sudah mulai bergebrak dengan seorang pemuda berbaju kuning bersenjata pedang pemuda ini bukan lain daripada pemuda yang mengalahkan dirinya tadi kiranya karena buru-buru hendak menolong orang maka tanpa pikir Tiong Bing menggunakan ilmu mengentengkan tubuhnya yang tinggi mendadak ia melambung ke atas terus menukik secepat kilat pedangnya terus menebas ke atas kepala Chiaulem dari belakang ia lan Chu maka gadis ini ikut merasakan menyambarnya angin dingin tadi tapi Chiaulem bertelinga tajam dan matu jeli ketika mendadak dilihatnya seorang bagai anak panah menubruk ke arahnya sambil tangannya mengepal tanpa senjata meski ilmu mengentengkan tubuh orang kelihatan hebat namun ia pun tidak gentar ia pikir Tian San Kiam Hoat yang sedang dimainkannya ini hebat luar biasa maka caranya menubruk begini apakah bukan hanya mengantar nyawa belaka? tak ia duga pedang Kui Tiong Bing Teng Kau Pok Yam adalah mestika aneh bila tak terpakai bisa digulung bagai sabuk tetapi waktu dipergunakan bisa mendadak menjeplak mulur tatkala Tiong Bing menubruk ke arah Chiaulem dengan mengepal justru pedangnya ia genggam di tangan maka demi nampak datangnya lebih dulu Chiaulem menyampuk pergi senjata lelancu habis itu secepat kilat ia pun menusuk ke atas memapak tubuh Kui Tiong Bing dan pada saat itulah tiba-tiba Tiong Bing membuka tangannya dan pedangnya terus mulur menyambar hingga terdengar suara krak tahu-tahu pedang Chiaulem sendiri sudah terkuning dalam kagetnya ia lantas melompat pergi sedang Tiong Bing dengan manisnya telah menancapkan kaki kembali ke tanah namun Chiaulem sudah banyak pengalaman pedangnya yang patah itu mendadak ia timpukan sebagai senjata rahasia ke arah ia lancu dan sepotong lainnya mengincar Kui Tiong Bing dengan care ini ia pun sempat bersiap menanti serangan Tiong Bing yang lain betul saja cepat sekali Tiong Bing telah menusuk pula dada orang tapi sedikit Chiaulem berkelit berbareng tangan kanannya memotong pergelangan tangan Kui Tiong Bing nampak lawan mengeluarkan Kim Najiu yang liai Tiong Bing terperanjat ia pun tak berani ayal segera ia mengeluarkan Gou Kim Kiam Hoat yang hebat dengan gerak tipu soan hangsan yap atau angin lesus menyapu daun ia sabet bagian bawah musuh akhirnya Chiaulem kewalahan juga melayani pedang pusaka orang dengan Kiam Hoat lihai itu beberapa kali ia harus menghindarkan diri dari serangan berbahaya dalam pada itu kawan Chiaulem sangat terkejut demi melihat Tiong Bing berbalik membelasi penyamun wanita itu lekas ia ikut menghadang maju hendak membantu Tiong Bing berikan pedangmu itu padaku teriak Tiong Bing dan begitu pedang kawannya itu sudah disambarnya segera saja ia memberondong dengan serangan balasan pada Kui Tiong Bing ketika mendadak kedua pedang saling menempel tergetar tangan Tiong Bing ternyata senjatanya bagai melekat di pedang lawan hingga terseret ke samping namun ia pun membarengi dengan mendorong ke depan ia hindarkan tarikan tenaga dalam Chiaulem yang hebat itu menyusul ia memutar pedang dan mendesak Chiaulem pula ke belakang sementara itu Boh Wan Lian sudah mendekati Ia Lan Chu tapi belum sempat mereka berbicara mendadak seluruh taman sudah riuh ramai dengan suara manusia Boh Cici, kata Lan Chu sambil memberi hormat biar aku pergi bila bertemu Tio Kong Chu sampaikanlah pesanku agar selekasnya ia berdaya meninggalkan Siang Hu habis itu sekali melesat cepat sekali ia sudah menghilang di antara semak-semak lebat dalam taman kawan Chiaulem tadi hendak mengudak tetapi belum beberapa tindak ia sudah kena dipersen beberapa pilihan Chi biji teratai besi oleh Boh Wan Lian hingga roboh terguling bingung juga Wan Lian oleh kelakuan Ia Lan Chu yang pergi datang begitu saja pernah Ho Pepek bilang gadis ini tampaknya menderita batin yang susah dituturkan demikian Wan Lian berpikir kini seorang diri jauh-jauh ia datang ke kota raja entah apa tujuannya? jika melulu karena Tio Hua Chiau sayang agaknya Hua Chiau sudah penujui orang lain pula melihat kejadian malam ini sampai Chow Chiaulem datang sendiri hendak menangkapnya entah dosa apakah yang telah dilakukannya? sungguh sayang, karena buru-buru tadi hingga belum berjanji untuk bertemu lagi dengan dia dalam pada itu taman istana perdana menteri itu sudah dibanjiri penjaga-penjaga dan di sebelah sana Kui Tiong Bing masih asyik menempur Chow Chiaulem dengan sengitnya Wan Lian tidak sempat memikirkan Ia Lan Chu lagi ia genggam seraupan pasir beracun untuk menjaga segala kemungkinan waktu ia memandang lagi, dilihatnya makin lama daya tekanan Chow Chiaulem semakin hebat meski ia hanya memakai pedang biasa saja, tapi tiap serangannya selalu sangat berbahaya sebaliknya meski Tiong Bing tampaknya terdesak, namun berkat Tengkau Poh Kiam pemuda ini masih bisa bertahan, bila ada kesempatan ia pun balas menyerang kalau membandingkan Kiam Hoat dan keuletan, tentu saja Chow Chiaulem lebih tinggi setingkat namun Tiong Bing memakai Poh Kiam dan bertenaga muda yang lebih besar, napas lebih panjang mula-mula ia berusaha mengurungi pedang Chow Chiaulem dengan daya tekanan berat dari gergo Kim Kiam Hoat yang lihai tak terduga Chiaulem juga tidak kalah pintarnya, ia memakai gaya menempel untuk menyambut pedang pusaka orang ia menghindari setiap benturan senjata dari depan dan selalu menempel pedang sama pedang dengan enteng Tiong Bing menjadi mati kutu, ia merasa ilmu pedang orang begitu halus dan lemas sehingga bila ia sedikit meleng, bisa-bisa Poh Kiamnya kena direbut musuh barulah kemudian Tiong Bing sadar, tiba-tiba ia ingat apa yang Leng Bwe Hang pernah katakan padanya bahwa soal Kiam Hoat meski tanpa pedang, Gow Kim Kiam Hoat yang hebat ini jarang ada tokoh Kangow yang bisa menandingimu apalagi kini kau mendapatkan pedang pusaka, tentu saja bagai hari mau tumbuh sayap, makin lihai menurut perhitunganku, kecuali buke Kiam Hoat Folo Kiam Pue dan Tian San Kiam Hoat milikku mungkin tiada orang lain lagi yang bisa mengalahkanmu hanya seorang saja yang perlu kau jaga yaitu Suheng Kuchoh Chiaulem, ilmu pedangnya tidak di bawahku hanya keuletan mungkin selisih sedikit jika kau bertemu dia jangan sekali-kali kau tempur dia secara keras tapi harus menggunakan keuntungan pedangmu yang bagus ini bila diserang harus kau balas dengan rangsekan Gow Kim Kiam Hoat yang mempunyai 36 jurus yang hebat itu, dengan keras lawan keras terpaksa ia harus menarik pedang untuk menjaga diri dan dengan keuletannya agaknya susah juga kau hendak mengalahkannya, sedangkan ia pun tidak berani merebut pedangmu dengan demikian kau bisa menempurnya sama kuat teringat oleh cerita Leng Bwe Hong, meski Tiong Bin belum pernah mengenal Chiaulem tapi melihat ilmu pedangnya yang persis Leng Bwe Hong dapat diduga siapa lagi kalau bukan Chiaulem karena itu ia menempur orang dengan hati-hati sekali, ia menuruti pesan Leng Bwe Hong itu dan betul saja Chiaulem tak berdaya terhadapnya bila Chiaulem menyerang sedikit gencar, segera ia dirangsek kembali oleh Tiong Bin hingga sedikit meleng saja mungkin Chiaulem sendiri bisa celaka dari manakah pemuda begini liha ini? belum pernah terdengar di kalangan Kang O, demikian Dambiam Chiaulem berpikir memakai pokyam tidak mengherankan, yang aneh ialah ilmu pedangnya seperti ajaran guru kosen sudah hampir 30 tahun aku turun gunung, kecuali Su Heng E J O Hun Cong dan Sute Leng Bwe Hong belum pernah aku terkalahkan, sekalipun tokoh Bukek Pei terkemuka Fo Jing Chu juga sebanding saja bila menempurku tetapi dengan seorang pemuda ini saja aku tak berdaya, inilah yang betul-betul aneh namun Chiaulem yang tinggi hati itu tidak gampang menyerah tiba-tiba ia merubah permainan pedangnya menjadi begitu lemas ia berusaha mencari kelemahan Kui Tiong Bing untuk merebut pedangnya tapi beratus jurus telah berlalu masih belum tahu siapa yang unggul atau asor dalam pada itu pasukan pengawal Siang Hu sudah mengepung bahwa Wan Lian mulai khawatir, ia lihat pertarungan kedua orang masih tetap sama kuatnya dan untuk melepaskan diri agaknya tidak mudah juga Wan Lian menjadi nekat, ia pikir menghamburkan dulu pasir beracun yang sudah disiapkan itu pada pengepung namun tiba-tiba keadaan taman itu menjadi terang-benderang oleh beratus lampu yang muncul di atas Tian Hang Lo di bawah sorot lampu yang terang itulah tertampak ada seorang Kong Chu, putra bangsawan muda dengan tangan memegang kipas bulu dan berdandan sederhana tapi agung muncul di loteng tingkat tiga gedung itu Kong Chu ada di sini, siapa berani membuat rusuh taman hingga mengejutkan beliau segera seorang dayang membentak waktu semua orang mendungat dan melihat Nilan Kong Chu berdiri di atas sana keruan mereka ketakutan dan menunduk kembali tak berani bergerak Chiao Lem masih menyerang pula beberapa kali ia mendesak mundur dulu lawannya habis itu ia pun melesat pergi ke depan Tian Hang Lo dan memberi hormat hambacoh Chiao Lem, Pengling, komandan, dari pasukan pengawal kerajaan memberi hormat demikian katanya ada pun sebabnya karena malam ini masih ada tertinggal dua orang begundal penjahat di sini mohon perintah Kong Chu untuk menangkap mereka mana begundalnya tanya Nilan Yong Yong Chiao Lem menuding Tiong Bing dulu lalu ia melompat pergi mencari Boh Wan Lian dan selagi ia hendak menuding lagi sekonyong-konyong Wan Lian mengangkat lengan bajunya mengalingi mukanya dan berlari menyingkir Kong Chu, tolong aku ser Wan Lian pura-pura orang ini memfitnah orang baik-baik aku dianggapnya komplotan penjahat kau naik ke sini panggil Yong Yong dan dengan bebasnya Wan Lian naik ke atas Tian Hang Lo serta berdiri di samping Nilan Yong Yong seperti diketahui waktu Dingger Go Taesan dulu pernah Boh Wan Lian berhadapan dengan Chow Chiao Lem ia khawatir dikenali maka lekas menutupi mukanya dengan lengan baju untuk menghindarinya agaknya Tong Ling salah lihat kata Yong Yong kemudian bergelap tertawa orang-orang ini adalah pengawalku yang ku kenal dengan baik mengapa kau hilang mereka orang jahat lekas kau kembali saja Chiao Lem tahu Nilan Yong Yong adalah kesayangan kaisar apalagi ada Sam Kiong Chu pula di dalam betapapun mendongkolnya terpaksa ia mengundurkan diri sesudah memberi hormat begitu pula dengan pasukan pengawal Siang Hu dianggapnya mengoloyor bubar juga hanya tinggal Kui Tiong Bing sendiri yang masih berdiri terpaku di depan Tian Hang Lo bagus sekali ilmu silatmu sampai Chow Chiao Lem tidak bisa mengalahkanmu siapakah kau tanya Yang Yo kemudian aku hanya penjaga taman ini saja sahut Tiong Bing dengan muka bersungut Yang Yo terheran-heran oleh jawaban itu sungguh tak bisa dimengertinya mengapa dalam sehari saja sudah ada dua orang penjaga taman luar biasa yang dijumpainya dengan kepandayan Wan Lian yang paham sastra dan seni suara sudah hamat dikaguminya kini ilmu silat Kui Tiong Bing lebih mengejutkannya dibanding ilmu sastra Boh Wan Lian ya, meski Yong Lo sendiri tidak paham silat tapi sering ia mendengar cerita Kaisar Hong Hai bahwa kepandayan Chow Chiao Lem terhitung nomor satu di antara jago-jago pengawal di kota raja tapi penjaga taman ini ternyata sanggup menempurnya sama kuat maka ilmu silat orang ini dapatlah dibayangkan dalam kagumnya tanpa terasa Nilan Yang Yo turun ke bawah loteng siapa namamu? marilah, marilah masuk omong-omong dulu katanya sesudah mendekati Kui Tiong Bing aku tiada tempo sahut Tiong Bing ketus sambil mengecas lengan bajunya yang hendak ditarik Nilan Yang Yo keruan tangan Yang Yo tergetar pedas oleh kebasan itu Hi, mengapakah serupa kawanmu itu katanya tertawa tapi ketika ia memandang orang lagi dan nampak wajah Kui Tiong Bing bersungut gusar ia menjadi terperanjat walaupun Nilan Yang Yo adalah seorang luar biasa namun betapapun juga ia adalah putera perdana menteri kapan pernah ia diperlakukan kasar dan dingin oleh orang lain? dengan sendirinya ia pun merasa kurang senang jika Chong Su, Tuan, tak sudi berkenalan terserahlah kau bila hendak pergi katanya kemudian siapa tahu Tiong Bing belum juga angkat kaki ia melirik orang dan bertanya dan mana kawanmu itu? nanti ku panggilkan sahut Yang Yo tak perlu kau panggil aku sendiri sanggup mencarinya kata Tiong Bing ketus sambil menggeleng kepala habis itu sekali mengejut tubuh segera ia meloncat ke atas loteng dengan tercengang Nilan Yang Yo terpaku di tempatnya sungguh tidak dimengertinya dimanakah letak kesalahannya hingga membuat orang marah tak lama kemudian ia melihat Tiong Bing melompat keluar dari Tian Hang Lo dengan marah-marah terus bertanya dimanakah sembunyikan kawanku? Yang Yo menjadi tambah heran oleh pertanyaan itu apa mungkin Tioh Wachiau mengajaknya masuk ke kamar rahasia? tapi Tiong Chu juga berada di dalam mana bisa Tioh Wachiau mengajak seorang pemuda asing ke dalam demikian pikirnya dalam herannya ia melihat Tiong Bing sedang memandang padanya dengan mata melotot mau tak mau ia pun mendongkol maka ia menjawab dengan ketus kawanmu toh bukan anak kecil masakah ia bisa disembunyikan? kau sendiri menyaksikan waktu ia naik ke atas tadi aku sedang berbicara dengan Tioh Chiau Lam kemudian aku turun mengajak kau bicara kenapa kau hilang aku menyembunyikannya? betul juga jawaban orang pikir Tiong Bing dan selagi ia hendak bertanya pula namun Nilan Yong Lo sudah pergi tanpa pamit lagi dugaan Nilan Yong Lo memang tidak salah memang betul bohwan lian telah diajak masuk ke dalam oleh Tioh Wachiau tadi waktu ia naik ke loteng tingkat 3 tiba-tiba dilihatnya Wachiau muncul dari belakang sebuah cermin besar sambil tertawa dan memanggil Nona boh, mari ikut aku urusan di luar ada Nilan Kongcu tentunya segalanya akan beres wan lian tersenyum tanpa bicara ia mengikuti di belakang orang ia lihat Wachiau memutar sedikit cermin besar itu mendadak di belakang cermin terpentang sebuah pintu hidup ketika berada di dalam ternyata jalannya berliku-liku berbeda dengan keadaan di luar kiranya Tian Hang Lo ini dibangun sedemikian rupa dengan lapisan dalam dan luar tapi dari sebelah luar sama sekali tidak kentara kalau di dalam masih ada tempat rahasia bagaimana kau bisa mengenal ikutannya Wan Lian sambil berjalan begitu aku melihat ilmu silatmu menempur musuh tadi segera aku mengenalimu dari Bu Kekpei dan aku pun ingat saat dulu aku pernah menumbuk dirimu di atas Ngo Tai San ketika kau ikut Fo Jing Chu ke sana sahut Wachiau sembari bicara kemudian mereka pun masuk sebuah kamar yang terpajang sangat indah di dalam ternyata sudah duduk seorang gadis berdendan bangsa Boan Chiu dengan agungnya paras gadis ini cantik hanya tampaknya berhati lera waktu melihat Wachiau mengajak seorang pemuda asing gadis ini terkejut dan selagi hendak menegur cepat Tuan Lian sudah mendahului membuka suara dengan senyum simpul aku pun seorang wanita Kiong Chu demikian katanya sambil membuka tudung kepalanya hingga rambutnya yang panjang terurai Kiong Chu itu terheran-heran memandang Wan Lian Hi, mirip betul kau dengan Tengok Hui katanya tiba-tiba dengan tersenyum waktu kecil aku suka bermain dengannya malahan aku diajarinya menggubah syair dan bersajab ya, memang dialah ibuku sahut Tuan Lian dengan suara rendah waktu usiaku 3 tahun ia telah dirampas ke kerajaan oleh ayahmu karena cerita itu seketika wajah Kiong Chu yang tersenyum tadi lenyap Cici, harap kau maafkan kami katanya kemudian urusan sudah berlalu, tak perlu lagi diungkit kata Wan Lian menghela nafas untuk pertama kali Tioh Wachiau mengenal asal-usul diri bahwa Wan Lian maka ia pun sangat heran Kiong Chu, katanya lah adalah kawan kita apa saja dapat kau berbicara dengannya Kiong Chu membetulkan rambutnya yang hitam gomiok dan halus mengkilap itu dengan pelahan kemudian barulah ia bet kata dengan rasa hampa Nona, boh, sungguh aku sangat menyesalkan diriku yang telahir di keluarga kerajaan yang entah berapa banyak bibir dosa telah ditanamkan seperti keluargamu yang bahagia telah dibikin hancur berantakan tentunya kau sangat membenci kami tapi ketahuilah, Nona, aku sendiri pun menyesalkan kejadian itu di dalam kerajaan aku tak mempunyai barang seorang kawan wanita Cici, bila kau suka mendengarkan biarlah aku ceritakan terus terang padamu betapa sulit penghidupan yang kami lewatkan sebagai putri di dalam kerajaan Wan Lian melihat putri raja itu bermata redup sayu alisnya lentik cantik bagai bunga tanjung mekar di lembah sunyi yang menarik dan harus dikasihani maka ia menggeser tempat duduknya lebih dekat dan menjawabnya baiklah Kiong Chu, ceritakanlah sambil memainkan ujung bajunya pelahan-lahan lalu berceritalah putri kerajaan itu kisah kehidupan di dalam kerajaan jangan kau kira hidup kami sebagai putri yang mewah dan agung tiada bandingannya padahal kalah jauh kalau dibandingkan keluarga biasa demikian ia memulai begitu kami dilahirkan, segera ada 20 Kiong Li, pelayan, dayang, dan 8 Mak Inang yang merawat kami dengan para Kiong Li itu kadang-kadang masih bisa diajak bicara tetapi ke-8 Mak Inang itulah sungguh bengis tidak kepalang sedikit-sedikit ajaran leluhur dan peraturan keluarga segala tata krama keluarga raja ditonjolkan dan menutup kami di kerajaan yang sunyi menurut peraturan kerajaan kami begitu, Kiong Chu dilahirkan segera berpisah dengan ayah bunda kalau tiada kejadian luar biasa kesempatan sedikit sekali untuk bersuah dengan para anggota keluarga bila bisa mendapat kesayangan ayah baginda masih baikan kalau tidak, segalanya harus tergantung Mak Inang untuk menentukan seperti enciku tertua, dengan susah payah menunggu sampai menikah dan sesudah upacara pernikahan segera ia dipingit lagi di dalam kamar oleh Mak Inang dan tidak diperkenankan bertemu dengan Uma lewat setengah tahun Toa Kiong Chu tidak tahan lagi ia menyuruh Kiong Li pergi memanggil Uma ke kamarnya siapa tahu dirintangi Mak Inang katanya, ini tidak boleh kalau ada orang tahu bahkan Kiong Chu bisa dikatakan tidak kenal memalu tanpa berdaya terpaksa Toa Kiong Chu bersabar selang beberapa bulan kemudian kembali Toa Kiong Chu hendak memanggil Uma pula dan lagi-lagi dirintangi Mak Inang ia bilang, kalau Kiong Chu berkeras hendak memasukkan Uma harus mengeluarkan sedikit tuang tutup mulut terpaksa Toa Kiong Chu membagikan 100 cil emas Mak Inang bilang kurang ia menambah 100 cil emas pula dan bilang kurang lagi sudah ditambah sampai 500 cil masih bilang kurang juga akhirnya Toa Kiong Chu menjadi jengkel ia membatalkan niatnya memanggil Uma dan pada waktu Sin Chia Toa Kiong Chu masuk kerajaan memberi selamat pada ayah Baginda sekalian bertanya sebenarnya ayah Baginda menikahkan hamba putri dengan siapa ayah sangat heran dengan pertanyaan itu katanya, bukankah Kicing adalah suamimu? jawab Toa Kiong Chu macam apakah Kicing itu? sudah setahun hamba putri menikah, tetapi belum sekalipun juga bertemu dengannya ayah Baginda bertanya lagi kenapa kalian berdua tidak bertemu dilarang Mak Inang? jawab Toa Kiong Chu ayah tertawa mendengar penuturan itu katanya, soal diri kalian suami istri mengapa harus Mak Inang yang mengurusi karena itu, kontan saja Toa Kiong Chu kembali ke istana terus memanggil Mak Inang dan didamperat habis-habisan lalu Uma dipanggil ke istana tanpa halangan lagi ya, enciku yang tertua itu paling besar nyalinya maka ia berani bertindak seperti itu padahal Kiong Chu yang lain, termasuk tiga keturunan yang bertakhta di daerah Kuan Lua juga tak terhindar dari hinaan Mak Inang cerita yang tak pernah didengarnya ini membuat Boh Wan Lian merasa serba baru dan sangat aneh menurut peraturan kerajaan kami demikian Kiong Chu melanjutkan kalau Kiong Chu sudah mati segala pakaian dan perhiasan lantas menjadi milik Mak Inang yang bersangkutan sebab itu Mak Inang makin keras mengawasi para Kiong Chu melarang ini, tak boleh itu sampai kebebasan bergerak pun tidak ada dan banyak Kiong Chu justru karena siksaan itu telah mati mengenaskan di istana sunyi kalau dipikir, aku sendiri masih mendingan diam-diam Wan Lian berpikir kalau begitu tampaknya kera Mak Inang menghadapi Kiong Chu dengan bengis tidak berbeda banyak seperti induk semang terhadap pelacurnya dan apakah putri keluarga biasa juga terikat oleh peraturan-peraturan semacam itu tanya Kiong Chu tiba-tiba Hwa Chiau tersenyum putri-putri bangsa kami dari apa yang disebut kaum ningrat juga serupa saja diawasi dengan keras sahurnya bedanya cuma tidak di bawah perintah Mak Inang saja mungkin bangsawan kerajaan kalian adalah kaum ningrat maka sekalipun kaisar betapa kotor perbuatannya tapi Kiong Chu harus tunduk pada adat keturunan keluarga aku adalah putri ketiga ayah waktu umur 5-6 tahun ayah Baginda wafat yang benar menjadi Hwoshyo Dinggergo Taesan dan digantikan kakak Baginda demikian tutur Kiong Chu lagi kalau dibanding Kiong Chu lain aku terhitung paling bebas dari siksaan Mak Inang tapi tinggal dalam kerajaan sunyi sehari rasanya setahun seperti hidup dalam penjara belakangan Yongho telah datang ia adalah sanak keluarga terdekat kami dan kakak Baginda memandangnya bagai saudara maka ia sering berkunjung ke kerajaan ia melihatku masgul setiap hari dan lantas membawaku berkunjung ke rumahnya ibunya juga sangat suka padaku maka seterusnya seringku gunakan alasan pergi ke siang hau dan mengeluyur keluar kerajaan sampai suatu hari di musim panas tahun lalu tiba-tiba Yongho mencariku dan bertanya apakah aku menyimpan obat luka dalam yang mustajab dari kerajaan aku bertanya untuk apa dan kenapa tidak pergi minta pada kaisar saja tapi ia hanya tertawa dan tak menjawab aku lantas ngambek kalau ia tidak menerangkan aku pun tidak akan memberikan obatnya karena kewalahan akhirnya ia menerangkan obat itu untuk menyembuhkan luka seorang begal Kangho aku tertarik oleh kejadian serba baru ini ku minta dia agar diperbolehkan melihat sesudah aku berjanji pegang rahasia kemudian aku diajak pergi melihat semula ku sangka begal besar itu entah betapa bengis wajahnya siapa tahu ternyata adalah seorang pemuda ya, bahkan pemuda yang cakep sambung Wanlian sambil tersenyum boh cici, jangan bergurau kata Hua Chiao Jengah sesudah aku kena pisau dinggero taisan dan kemudian terluka pula dalam kepungan pasukan pengawal di Jingliangsi lukaku yang parah itu terlalu banyak mengeluarkan darah hingga cukup berat bila tak ada obat yang diberi Kiong Chu mungkin nyawaku siang-siang sudah melayang mendengar cerita itu pahamlah Wanlian diam-diam ia berpikir orang kesepian seperti Kiong Chu ini tentu mempunyai berbagai pikiran khayal ketika tiba-tiba bertemu seorang begal besar yang muda dan gagah tentu saja ia tertarik dan sering mengeluyur keluar kerajaan dan lama-lama tentu timbul bibit cintanya hanya entah bagaimana pikiran Hua Chiao terhadapnya wataku yang kepala batu sesuatu yang aku kehendaki selalu berusaha kuperolehnya kata Kiong Chu pula dengan mulut menjengit mungil sungguh aku bisa mati konyol di dalam kerajaan kini Yong Yo bilang Chiao Long selekasnya akan pergi dari sini boh cici apakah kedatanganmu ini hendak membawanya pergi? maukah kalian bawa serta diriku? ya, mungkin kalian tak tahu kadang-kadang aku pun melamun ingin tumbuh sepasang sayap dan terbang dari pingitan cintamu baga si cebol ingin menggapai rembulan saja mana mungkin terjadi? pikir Wan Lian diam-diam dan selagi mereka terdiam tiba-tiba di luar terdengar suara tindakan orang lekas Wan Lian membetulkan ikat kepalanya dan ketika berpaling dia lihat nilan Yong Yo yang mendatangi nampak Kiong Chu tengah duduk asik mengobrol dengan boh Wan Lian Yang Yo terheran-heran Sam Kiong Chu, waktu sudah larut malam bulehlah kau kembali ke kamar untuk mengasuh saja katanya kemudian Ah, Yang Yo koko, apakah kau pun bengis seperti mak inang terhadapku sahut Sam Kiong Chu mengomel? Wan Lian ikut tertawa oleh kata-kata itu Ya, aku pun sudah harus pergi, katanya juga Apa sudah lama kau kenal Ciaulong? Sejak kapankah kau datang ke Siang Hau sini tanya Yang Yo pada Wan Lian tiba-tiba dengan agak curiga Sama-sama orang asing di tanah perantauan sekali bertemu tiada halangan buat bersahabat sahut Wan Lian tertawa dengan jawaban orang bagai bersajak yang mengandung arti tiada jeleknya bersahabat meski baru berkenalan dan mungkin maksudnya semua orang yang berada dalam kamar termasuk dirinya mau tak mau Yang Yo berkerut kening juga tetapi ia pun tidak menahan lebih jauh ia membiarkan boh Wan Lian pergi darah ini melihat Tiong Bing lagi mondar-mandir sendirian di bawah sesudah keluar dari Tian Hang Lo ia lihat semangat pemuda ini lesu lekas yang mendekatinya dan memegang tangannya siapa duga mendadak Tiong Bing mengebas tangan orang buat apa kau kembali bukankah lebih senang menemani Kong Chu ganteng itu katanya cemburu kembali kau mengunjuk sifatmu seperti kebau sahut Wan Lian aku pergi bicara dengan Tio Hoa Chiaw ada sangkut paut apa dengan Nilan Kong Chu apa betul Tiong Bing menegas kulihatkah sangat disukai Nilan Kong Chu itu kau pun bilang dia sangat baik tetapi terhadapku kenapa dia begitu dingin sikapnya coba ceritakan dingin bagaimana tanya Wan Lian lalu berceritalah Pui Tiong Bing tentang kejadian tadi Wan Lian terpingkal-pingkal geli oleh penuturan orang pantas saja demikian katanya kau begitu kasar datang-datang minta orang padanya mengapa kau malah menyalahkan dia coba kau pikir bila seorang putra perdana menteri lain kau perlakukan begitu kasar kalau kau tak ditangkap masuk penjara itulah baru aneh karena kata-kata Wan Lian Tiong Bing menjadi bungkam namun sambung si gadis tampaknya Nilan Kong Chu sudah timbul rasa curiga juga meski ia seorang luar biasa tapi apapun juga ia bukan orang pihak kita aku khawatir kita tak akan lama lagi berdiam di sini umpama ia tidak curiga tetapi malam ini kau telah unjuk kepandayanmu mengutungi pedang Chow Chiaulem dan bertempur sama kuatnya tentu saja semua orang menaruh curiga asal paham sedikit ilmu silat saja di siang hu ini bukankah di tengah jalan kita juga sudah mengunjuk kepandayan hebat mengalahkan Kang Pak Semmo mengapa kedua bersaudara liok masih membawa kita ke sini ujar Tiong Bing kau betul-betul masih hijau kata Wan Lian mana boleh kau bandingkan Kang Pak Semmo dengan Chow Chiaulem di kota raja ini siapa orangnya yang mampu menerima tiga gebrakan Chiaulem tentu seketika akan membuat geger lalu, apa kita harus segera angkat kaki tanya si pemuda meski aku tadi sudah berjumpa dengan Tiohwa Chiaulem tapi belum sempat memberitahukan maksud kedatangan kita sahutuan Lian kita harus segera pergi atau tidak tunggulah sampai malam nanti biar aku berpikir dulu begitu lama kau berada di dalam loteng lalu apa yang kau percakapkan dengannya tanya Tiong Bing Sang Si namun si darah tak menjawabnya ia tersenyum dan mendorong orang agar pergi tidur saja besok pagi-pagi sekali bahwan Lian sudah membangunkan Tiong Bing hari ini kita minta cuti mari kita jalan-jalan keluar mencari seorang sobat ajaknya segera heran sekali Tiong Bing belum pernah ia mendengar si gadis mempunyai sahabat di kota raja bukan sahabatku tapi kenalan lama Fopepek kata Wan Lian pula ia adalah Piautau tua terkenal di lima provinsi utara ini namanya Chok Chin Hui tersohor karena ilmu pedangnya Liab Hun Sip Sam Kiam jagot tua ini sangat berbudi sudah lebih 30 tahun ia malang melintang belum pernah gagal dalam pengawalannya menurut Fopepek meski bagus ilmu pedangnya tapi tersohornya justru bukan karena ilmu silatnya melainkan budi bahasanya yang halus maka sahabat dari segala lapisan suka memberi muka padanya kenapa tak kau katakan sejak dulu Ujar Tiong Bing sudah seharusnya kita pergi menemui Lo Chiam Pui yang hebat ini waktu kecil aku sudah pernah bertemu dia Tutur Wan Lian tetapi beberapa tahun terakhir ini kabarnya ia sudah menutup Yau Kiyok dan menganggur di rumah melewatkan hari tua yang tenteram urusan di luar sudah malas untuk ikut-ikutan lagi namun mengingat hubungan baiknya dengan Fopepek terhadap urusan kita rasanya tidak nanti ia berpeluk tangan kelak bila Tio Kong Cuh hendak keluar kukira tidak mungkin tanpa bantuannya begitulah lantas mereka minta cuti sehari kepada kepala pengurus Yang Hu dan dengan sendirinya diluluskan mengingat kepandayan yang mereka tunjukkan kemarin rumahnya kuingat di sekitar Gang Hong Sing tetapi letaknya yang betul aku sudah lupa demikian kata Wan Lian di tengah jalan tapi rasanya tidak susah menemukannya bila bertanya kemudian sampailah mereka di mulut suatu gang dan selagi mereka hendak bertanya penduduk di situ tiba-tiba dilihatnya beberapa orang beramai-ramai memikul masakan perjamuan terus masuk ke gang itu malahan terdengar seorang di antaranya sedang berkata beberapa hari ini Tio Klop Yau to menjamu tamu terus hari ini entah kedatangan tamu dari mana lagi girang sekali Boh Wan Lian mendengar pembicaraan itu apakah Tio Klop Yau to yang menjamu tamu tanyanya tiba-tiba menimbrung orang itu melirik sekejap ke arah Wan Lian tentunya bukan menjamu kau sahutnya kemudian dengan dingin namun si gadis tidak ambil pusing ia tersenyum dan mengikuti di belakang pemikul-pemikul itu setiba di depan sebuah gedung besar segera barang daharan itu dibawa masuk pelayan lekas Wan Lian maju memberi hormat dan menerangkan maksud kedatangannya pada salah seorang centing itu kalian membawa kartu nama tidak tanya penjaga pintu itu setelah mengamat-amati kedua muda-mudi itu karena terburu-buru, maka kami tidak membawa sahut Wan Lian, tapi cukup bilakah sampaikan bahwa Kang Lemfo Jingcu minta bertemu akhirnya sambil setengah menggerundel centing itu melaporkan juga ke dalam kau hilang piau taut tua ini berbudi agaknya belum pasti, ujar Tiong Bing ia bukan pembesar negeri dan juga bukan kau meningrat, mengapa harus pakai kartu nama baru mau bertemu Wan Lian berkerut kening tak menjawab selang tak lama centing tak dikelihatan keluar lagi Lu Yacu, Chuan Besar, kami tidak ada di rumah, demikian ia memberitahu Tiong Bing menjadi gusar oleh keterangan itu Terang-terangan aku melihat sedang menjamu tamu mengapa kalian bilang tidak ada di rumah dan peratnya segera Hektometer, kalau tidak mau menerima tamu mengapa harus berbohong macam tokoh Kang Owapakah ini? Dan karena ribut-ribut itulah mendadak pintu terpentang seorang tautau, hwasyo piara rambut, yang kasar telah melompat keluar sekaligus Tiong Bing lantas didorongnya sambil membentak ada apakah bocah ini membuat ribut di sini? Tiong Bing menjadi gusar, kontan ia menyambut orang dengan kimna jiwhoat dari engjiao keng yang hebat telapak tangannya tiba-tiba balas menahan pundak orang sebenarnya tiada maksud jahat pada tautau itu ia hanya coba menggertak saja siapa duga Tiong Bing tak bisa ditakut-takuti bahkah balas merangsek dengan tenaganya yang besar hingga tautau itu hampir ditekan mendeprok ke bawah tautau itu terkejut sekali lekas ia menggeser sedikit Sam Hill merangkap kedua tangannya mengangkat sekuatnya ke atas untuk melepaskan diri dari pegangan kuih Tiong Bing yang kuat bahkan berbareng itu ia terus menjotos pula ke muka orang siapa duga pukulan ini justru dimanfaatkan kuih Tiong Bing sekali cekal kepalanya kena dibetot terus ditelikung ke bawah untung tautau itu pun cukup tangkas ia menggeram sekali dan kepalanya malah menyodok maju nampak kimna jiwhoat yang hebat tak bisa merobohkan lawannya Tiong Bing terperanjat juga nyata ia tak kenal bahwa tautau ini sesungguhnya tokoh ternama di Kangong tapi karena tak ungkulan menahan seorang muda tautau itu pun serba sulit kepalan kena dipegang dan terasa sakit pedas hanya ia menahan sekuatnya hingga tidak sampai menjerit Tiong Bing insyaf telah menemukan lawan tangguh segera ia bermaksud melontarkan serangan yang lebih lihai kalau tidak keburu bahwan lian maju memisah di tengah Hi, apakah kau bukan Tong Bing susyok seru gadis itu? tautau itu bersuara heran oleh panggilan itu ia menarik tangan sekuatnya yang dibarangi Tiong Bing mendorong ke depan keruan ia terhuyung-huyung dan lekas menenangkan diri sambil menggenggam kencang kedua kepalanya itu ia memandang Tiong Bing dengan mati masih melotot sungguh lucu, orang sendiri tidak saling kenal kata bahwan lian tersenyum Tiong Bing, lekas kau minta maaf ia adalah kawan leng B.W.E. Hong orang kangau menyebutnya Kuaito Tu Tong Bing Hwasyo karena perkenalan itu mendadak Tong Bing Hwasyo bergelak tertawa terus merangkul Kui Tiong Bing benar-benar orang muda yang perkasa kami golongan tua bangka ini selekasnya tentu tiada gunanya lagi demikian katanya nyata meski tabiat Tong Bing kasar tapi orangnya sangat jujur seketika ia menyatakan rasa kagumnya pada ilmu silat Kui Tiong Bing dalam pada itu dari dalam telah keluar pula beberapa orang dua orang di depan yang seorang tinggi kurus dan bermata mendelik yang seorang lagi pendek gemuk kepala botak mirip Tong Paku heran dan terkejut Tiong Bing oleh rupa mereka yang jelek itu eh, siang syok syok dan tia syok syok kiranya kalian juga ada di sini segerawan lian menyapa girang kiranya mereka adalah song bun sin siang ing dan titah tia tong yang sudah dikenalnya di ngergo taisan dulu haha, kau menyamar sebagai pemuda cakap keruan saja wajahmu bertambah jelek kata mereka tertawa demi mengenali Boh Wan Lian dalam penyamarannya sebagai jejaka dan selagi Wan Lian hendak memperkenalkan Tiong Bing pada mereka tiba-tiba dari belakang siang ing menyelingap maju seorang dengan cepat terus menarik tangan Boh Wan Lian ai, para paman saja yang kau urus sampai aku tak kau lihat lagi seru orang itu girang luar biasa Boh Wan Lian begitu mengenali orang tadi karena ia bisa menemukan Tiong Bing Hwasyo dan kawan-kawan serta perawakan siang ing yang tinggi besar maka orang di belakangnya tidak diperhatikan olehnya hi, lecici, kau juga di sini seruan lian kemudian orang itu memang ia lancu adanya di sini bukan tempatnya bicara marilah masuk saja bertemu dengan Ciok Lociampua ajak Tiong Bing lalu ia pun mendahului masuk sambil berteriak Ciok Loci, ada tamu yang kau telantarkan kau harus didenda minum banyak ketika Wan Lian memandang ia lihat dalam ruangan situ sudah duduk belasan orang ia mengenali orang tua kurus yang duduk di tengah itu adalah cuan rumah Ciok Chin Hwi, sedang yang lain-lain hanya seorang saja yang dikenalnya ialah Tio Jing Goan perwira bawahan li lehing maka cepat Ciok Chin Hwi bangkit menyambut kedatangan orang ia memberi hormat pada Boh Wan Lian dan Kui Tiong Bing sambil minta maaf siapakah mereka ini, mengapa tak kau perkenalkan pada ku tegurnya kemudian pada Tong Bing? inilah nona Boh Wan Lian, dan yang bernama-bernama Tong Bing garuk-garuk kepala tak bisa melanjutkan hi, nona Boh, siapa namanya waktu kau panggil tadi, coba kau memanggilnya sekali lagi nampak kelakuan Tong Bing Hwi Siok, Ciok Chin Hwi tertawa lalu Wan Lian dan Tiong Bing pun memberi hormat pada jago tua itu apakah Ciok Lopek masih ingat diriku? tanya si gadis aku adalah anak perempuan yang pernah kesini bersama Vo Pepek ya, ya, ternyata kau sudah begini besarnya sahut Ciok Chin Hwi sesudah ingat dan bagaimana dengan Vo Pepek? eh, dan ini ia bernama Kui Tiong Bing, kata Wan Lian memperkenalkan mereka ia disuruh Vo Pepek mengiringiku menemui kau orang tua eh, 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 bagus bagus, bagus ujar Ciok Chin Hwi berulang-ulang sambil mengelus jengkut Wan Lian menjadi jengah, parasnya bersemu merah bagus apa kau hilang seru Tong Bing tiba-tiba kepandainya luar biasa, aku si Hoesho ini hampir saja mewaki ikanmu tangan dipatahkannya kiranya Ciok Chin Hwi sangat suka bersahabat cuma dalam beberapa hari ini ia banyak kedatangan kawan-kawan dari kalangan Hek Chu atau Lapisan Gelap, maka segalanya harus berlaku hati-hati. Dan karena tadi penjaga melaporkan bahwa Fo Jing Chu minta bertemu, mula-mula ia bergirang, tetapi kemudian setelah bertanya rupa orang yang datang ternyata dua orang pemuda, ia menjadi curiga juga, sebab ia mengenal Fo Jing Chu sama sekali tak mempunyai murid. Siapakah yang berani memakai nama Fo Jing Chu, biarlah aku melihatnya, kata Tong Bing Hwa Siu. Lalu ia pun memapak keluar hingga terjadilah peristiwa tadi dan hampir saja tangannya dipuntir patah kuih Tiong Bing. Begitulah, maka Chok Chin Hui tertawa oleh perkataan Tong Bing tadi. Segera ia mempersilahkan Wan Lian dan Tiong Bing duduk dalam perjamuannya dan diperkenalkan pada hadirin yang lain. Ternyata di antara tamu-tamu itu lebih separoh adalah Gembong Tiong Thwe. Kiranya sesudah para pahlawan membuat rusuh Ding Gou Taesan, Tong Bing Hwa Siu, Tia Tong dan Xiang Ing bertiga telah diperintahkan ke Kuitang untuk mengawasi gerak gerik ting lemong Xiang Chi Sin dan sekalian menghubungi kawan-kawan seperjuangan di sana. Tak terduga baru saja mereka sampai di Kuitang, Go Sam Kui sudah mengumumkan pemberontakannya dan disambut dengan gerakan militer. Xiang Chi Sin. Kemudian mereka pun berhasil menghubungi kawan-kawan Tiong Thwe dan bekas pengikut Lohong. Siapa tahu Xiang Chi Sin ternyata bolak-balik tidak bisa dipercaya, belum setahun memberontak, ia sudah menyerah lagi pada pemerintah Boan. Tentu saja kesempatan itu digunakan pemerintah Boan untuk mengerebek dan menangkap tokoh-tokoh gerakan bawah tanah di daerah selatan itu. Karena tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sana, Tong Bing dan kawan-kawan lantas kembali ke utara dan sekalian menyelundup ke Kota Raja, berkat bantuan Chiok Chin Hwi, mereka aman. Sedang Tio Jing Goan datang ke Kota Raja karena ada perintah Li Lehing. Mengenai Elang Chu, ia lebih menggemparkan lagi. Ia paling dulu datang di Kota Raja, sudah dua kali ia memasuki istana Tutok, malahan satu kali pernah bertarung sengit melawan Tutok sendiri. Belakangan karena jago-jago pengawal lantas membanjir datang, syukur gadis ini bisa meloloskan diri berkat ginkangnya yang bagus, karena peristiwa itu ia pun diuber-uber hendak ditangkap, kebetulan pada suatu hari bertemu Tong Bing Ho Sio dan berbicara tentang Chiok Chin Hwi yang baik budi itu, lalu mereka pun bernaung di tempat jago tua itu. Dan sudah hampir dua bulan ia lancu tinggal di rumah jago si Chio ini tanpa keluar pintu, ia terus memperdalam ilmu pedangnya. Beberapa hari yang lalu karena memperoleh kabar tentang diri Tiohwa Chiow, barulah ia menyelidik ke istana Perdana Menteri. Pertama kali ia dipergoki kedua bersaudara Liok yang sedang meronda, tapi ia dapat melayang cepat lewat tanpa rintangan. Tapi pada kedua kalinya ia kepergokcoh Chiowlem dan hampir saja ia tertangkap olehnya. Begitulah, maka semua orang merasa senang karena bisa bersua lagi. Dalam perjamuan itu Ngo Kim Kiam Hoat Kui Tiong Bing telah menjadi buah tutur karena berasal dari ajaran mendiang cuan Tiong Tai Hiap Yap Hun San yang tersohor, maka Chiok Chin Hwi sangat tertarik. Liap Hun Sip Sam Kiam miliku menurut kawan bulir mirip dengan Ngo Kim Kiam Hoat, demikian ia berkata. Cuma tempat Yap Tai Hiap terlalu jauh hingga aku tak sempat menemuinya. Tapi 30 tahun lalu aku pernah bertemu muridnya yang bernama Kui Tian Lan dan aku pun minta belajar kenal dengan ilmu pedangnya itu, namun karena sibuk dalam dinas pergerakan, ia tidak suka mengunjukkan. Kini, Kui Hiantip adalah cucu luar Yap Tai Hiap dan beruntung bisa bertemu, sekali ini jangan lagi dilewatkan kesempatan ini, lalu ia meminta Kui Tiong Bing suka mempertontonkan ilmu pedangnya. Dan karena pengaruh air kata-kata, darah. Mudah pula, Tiong Bing pun tidak menolak, segera ia melolos pedang hingga bersinar gemilapan menyilaukan mata. Pedang bagus puji Ciok Chin Hui. Maafkan bila ada kekurangan, kata Tiong Bing merendah sebari memberi hormat pada para tamu. Habis itu, begitu tubuh berputar sinar pedangnya menyambar cepat hingga orangnya tertutup rapat oleh selapis sinar putih, begitu keras, angin tajam menderu-deru hingga daun jendela ikut tergetar. Bagus seru Chin Hui memuji pula. Kemudian ia menuang secawan arak. Sekonyong-konyong ia menyiramkan arak itu ke arah Kui Tiong Bing. Semula Tiong Bing Hwasio terkejut oleh perbuatan jago tua itu, tetapi segera ia pun paham akan maksud orang, maka bersama yang lain mereka pun menyiram arak beramai-ramai ke tengah. Tapi baru habis sekali arak mereka disiramkan, mendadak terdengar suitan nyaring, angin tajam tadi pun berhenti, keadaan kembali sepi, Tiong Bing mengembalikan pedangnya ke sarung, ia berdiri tegak di tengah kalangan dan di sekitarnya kelihatan basah dilingkungi sebuah bundaran karena tetesan arak yang disiramkan orang banyak tadi. Seketika itu juga semua orang bertepuk tangan memuji. Tak bisa masuk disiram air, sungguh kiam hoat yang hebat kata Chiyok Chin Hui. Masih harus minta petunjuk dari Lo Chiam Pua, sahut Kui Tiong Bing merendah sambil memberi hormat lagi. Chiyok Chin Hui orangnya ternyata suka berterus terang, tanpa menolak ia pun menjinjing pedangnya dan maju ke tengah menggantikan Kui Tiong Bing. Sinar matanya memandang tajam ke ujung pedangnya sendiri ketika mendadak ia bergerak, seketika sebuah sinar perak seakan-akan menyambar jatuh. Mula-mula tidak begitu cepat, maka Tiong Bing dapat melihat jelas, memang gerak-geriknya hampir mirip Ngo Kim Kiam Hoat, maka diam-diam ia pun memperhatikan setiap gerak tipu orang. Mendadak kelihatan Chiyok Chin Hui mempercepat pedangnya, hingga akhirnya seluruh ruangan seakan-akan penuh dengan sinar pedangnya yang bergulung-gulung ke sana kemari. Kecepatannya belum mengherankan, marilah saksikan tenaga saudara tua kita ini, kata seorang Piao Tau Tua. Sambil berkata ia terus meraup segenggam waci, mendadak dengan gerak tipu boan Tian Uh atau hujan grimis memenuhi langit, dengan Kero menghamburkan Mgi, Piao Tau Tua itu menyambitkan kuaci ke tengah kalangan. Perbuatannya ini segera diikuti pula yang lain. Kuaci sekecil ini bila disambitkan dengan kuat mungkin lebih susah ditahan daripada siraman air, demikian pikir Wan Lian. Tak ia duga, barang kecil itu pun tergetar oleh angin pedang yang menyambar cepat itu, kuaci yang dihamburkan ternyata terpental balik, ada dua biji kuaci malahan mengenai muka Wan Lian hingga rasanya pedas bagai digigit nyamuk, keruan ia pun terkejut. Sejenak kemudian, diiringi suara tertawanya, mendadak Chiok Chin Hui menghentikan permainan pedangnya, ia memberi hormat berkeliling sambil berkata, sudah tua rasanya tak berguna lagi. Dan waktu semua orang memandang lantai, seperti Kui Tiong Bing menolak siraman arak tadi, kuaci itu terserak di lantai berwujud satu lingkaran. Seketika semua orang bersorak-sorai memuji. Diam-diam Tiong Bing mengakui tenaga dalam Chiok Chin Hui yang memang masih lebih tinggi. Darinya, usianya ternyata tidak mengurangi kepandayan orang, jahe memang selalu pedas yang tua. Terima kasih atas petunjuk Chiok Lo Chiampu tadi, kata Tiong Bing kemudian sesudah kembali duduk. Hadiah perkenalan ini sungguh berharga, ujar Wan Lian. Ya, cita-cita selama 30 tahun barulah terkabul hari ini. Sahut Chiok Chin Hui. Kita sama-sama mendapat faedah dari pertukaran pengetahuan tadi, mana berani ku bilang memberi petunjuk. Kiranya Ngo Kim Kiam Hoat dan Liab Hun Sip Sam Kiam sama-sama mengutamakan kecepatan, yang satu cepat ganas dan yang lain gesit cekatan. Dengan saling tukar pertunjukan tadi tentu saja banyak menambah faedah Kiam Hoat masing-masing. Dalam gerangnya Chin Hui mengajak para tamunya ke taman di belakang rumah, ke lapangan berlatih, ia ingin tetamu lain pun mengunjuk ilmu silat masing-masing. Ia ternyata sangat suka pada Bo Wan Lian, berulang kali ia menyuruh gadis ini pindah tinggal di rumahnya bersama Kui Tiong Bing. Karena permintaan itu, ketika Wan Lian hendak bicara, tiba-tiba ia lancum mendahului buka suara. Bo Cici masih ada sedikit keperluan, ia bilang satu dua hari lagi baru bisa pindah ke sini, katanya. Wan Lian heran, kapan dirinya pernah berkata demikian padanya? Tetapi ia lancu telah mencubit pelahan tangannya, berbareng sebuah lintingan kertas kecil telah berpindah ke tangannya. Ya, Ciuok Pepek, lewat dua hari lagi kami akan pindah ke sini, demikian Wan Lian menyambung. Ciuok Chin Hui sudah kawakan di Kangong, tentu saja ia tahu apa artinya itu, walaupun agak kecewa, tetapi juga tidak dapat memaksa. Setelah Kui Tiong Bing dan Bo Wan Lian kembali ke Siang Hu, mereka melihat pajangan-pajangan di taman sudah lenyap, keadaan menjadi sepi. Waktu mereka mencari tahu, kiranya Sam Kiong Chu sudah kembali ke istana bahkan nilan. Yang Ngo sendiri menghadap Kaisar. Karena itu perasaan Wan Lian menjadi tak enak seperti bakal ada alamat buruk. Sesudah sampai di kamarnya, cepat ia membuka lintingan kertas yang disodorkan Ie Lan Chu tadi, ia lihat kertas itu tertulis, malam ini lekas lari keluar Siang Hu bersama Tio Kong Chu, kalau terlambat dikhawatirkan ada perubahan hebat, lah terkejut. Apakah yang bakal terjadi? Waktu itu hari sudah gelap, sinar bulan purnama menambah keindahan taman bunga itu, tetapi Bo Wan Lian tiada pikiran untuk menikmati keindahan pemandangan lagi. Kita istirahat buat mengumpulkan semangat, katanya pada Tiong Bing. Tengah malam nanti segera kita naik ke Tian Hang Lo memanggil keluar Tio Kong Chu. Tapi di luar dugaan, belum sampai tengah malam, keadaan sudah berubah. Selagi Bo Wan Lian dan Pui Tiong Bing hendak bebenah dan asik berbisik-bisik merundingkan kera bagaimana pergi mengeluarkan Tio Kong Chu, tiba-tiba mereka mendengar di luar ada beberapa suara petasan yang keras. Waktu mereka melongok dari jendela, tertampak di luar banyak orang melepaskan sebangsa mercon. Bukan malam cap gemeh, juga tiada sesuatu perayaan, mengapa men petasan pikir Wan Lian? Sekonyong-konyong dari belakang gunung-gunungan pinggir jembatan, dalam semak-semak dan tempat-tempat gelap di taman itu muncul banyak orang, ada sepasukan pengawal kerajaan, juga ada pengawal dari Siang Hou sendiri. Sungguh Wan Lian sangat terkejut. Kita sudah dikepung, lekas menerjang keluar katanya gugup sambil menarik Pui Tiong Bing. Cepat Tiong Bing melolos pedang pusakanya, ia mengeram sekali, sambil memutar pedangnya menjebol daun jendela dan segera membawa Boh Wan Lian menerjang keluar. Kiranya tadi malam, sesudah penggerebekan Chow Chiaulem gagal karena dirintangi Nilan Yangyo, ia sangat menjengkol. Dulu sewaktu Ie Lan Chuh hendak membunuh Tutok Dinggergo Tai San, ia pun menyaksikan sendiri, maka begitu bertemu segera Chiaulem dapat mengenali Lan Chuh. Belakangan setelah bergebrak, melihat pedang si gadis adalah barang peninggalan Su Hengnya, N.J.O. Hun Chong, dan yang dimainkan juga Tian San Kiam Hoat. Keruan ia bertambah terkejut dan heran. Malam itu juga ia kembali ke istana dan segera minta menghadap Kaisar Hong Hai, ia menceritakan kira bagaimana Yong Yo melindungi penyambun wanita itu. Tapi Kong Hai tertawa dan berkata, sifat Nilan Yong Yo masih anak-anak, kukuh pada pendirian, tetapi melindungi kiranya juga tidak sampai. Menurutku, ia tidak mengetahui ada penjahat menyelundup ke dalam rumahnya, maka tidak senang kau bikin ribut di rumahnya. Begini saja, besok biarku panggil dia menemaniku membaca, Kiong Chu juga kupanggil kembali ke istana. Malamnya bolehkah bawa pasukan pengawal, sesudah memberi tahu Nilan Siang Ia lalu bersama-sama mengetung dan menangkapnya. Karena janji Hong Hai itu, Chiao Lam menjadi girang, segera ia pergi mengatur seperlunya. Dan malamnya ia membawa 300 serdadu, di antaranya ada pula beberapa tongling yang terhitung jagoan. Kembali pada Tiong Bing yang tadi menerjang keluar, pedangnya menyambar cepat, segera banyak senjata yang terkurung. Dalam pada itu, bahwan Lian pun telah membuntuti di belakangnya. Ikut aku, kata si gadis pelahan. Habis itu ia menghamburkan dulu pasir beracunnya, lalu ia mencari jalan-jalan sepi di depan, sambil bertempur sambil berlari. Tiong Bing menjaga bagian belakang, ia mengurungi semua senjata yang menyerang dari samping. Jalanan di Taman Siang Hau itu berliku-liku sedemikian rupa, orang yang sudah lama tinggal di situ pun kadang-kadang bisa kesasar. Tapi bahwan Lian yang cerdik dan berpikir panjang, begitu ia datang ke sini, ia lantas menghafalkan jalanan itu, malahan tempat-tempat yang banyak simpang jalan dan ruwet. Sudah ia siapkan petanya untuk setiap waktu digunakan. Sudah 3-4 bulan ia masuk ke Siang Hau, jalanan di Taman itu kini sudah cukup dipahami, kini walaupun di Taman itu penuh dengan pasukan pengawal, tetapi kena dibikin bingung juga oleh kerebah Wan Lian menikung ke kanan dan berbelok ke kiri, ia selalu mencari jalan kecil untuk menghindarkan kejaran, maka dalam sekejap saja mereka sudah bisa meninggalkan kejaran pasukan pengawal. Tak lama kemudian mereka telah sampai di dekat Tian Hang Lo, mereka mendekam bersembunyi di belakang sebuah gunung-gunungan yang gelap, waktu mereka mendongak memandang, kembali mereka terkejut.